Baik, mungkin tanpa berlama-lama, Prof. Joko akan memberikan topik mengenai kualitatif research in accounting and an alternative roadmap for Indonesian researchers. Silahkan Prof. Joko, terima kasih. Terima kasih, Pak Braco. Kualitatif research in accounting, sebagai sebuah peta jalan untuk peneliti-peneliti Indonesia. Ada beberapa yang akan saya bicarakan di sini. Yang pertama adalah kualitatif research sudah sampai mana sih sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan? Pembelitian yang kedua, apa landasan yang sudah tersedia untuk arah masakan pengembangan-pengembangan berikutnya? Kemudian tantangan apa yang dihadapi? Dan kemudian juga ada daftar referensi yang saya sajikan di belakang. Daftar referensi ini penting. Kenapa? Karena nanti pada waktu saya menjelaskan, itu saya akan ngomong, ini loh contohnya penelitian ini, penelitian itu, oleh siapa atau berapa. nyarinya di mana? Informasinya itu ada di bagian referensi itu nantinya. Kira-kira begitu. Yang pertama dulu, apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya penelitian kualitatif di pengembangan bisnis, akuntansi lebih khususnya, itu sudah muncul di akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Tapi ini termasuk masih sangat, walaupun tahun 80 itu berarti kita sudah 30 tahun, tapi dibandingkan dengan yang kuantitatif, kuantitatif itu sudah sejak, mungkin sejak mulai dikenal ada akuntansi, sudah kuantitatif semua, statistik, hipotesis, jadi kalau dibandingkan dengan yang kuantitatif, penelitian kualitatif ini masih relatif terbilang, baru atau belakangan munculnya. Nah, penelitian kualitatif dalam akuntansi ini sebetulnya menekankan pada apa saja. Mengapa kok harus ada penelitian kualitatif? Mengapa kok tidak cukup pakai penelitian positifisme? Kuantitatif yang uji hipotesis itu? Mengapa kok tidak saya perlu? Ada tiga hal. Yang pertama itu adalah bahwa penelitian kualitatif itu membuka kesempatan untuk melakukan kajian dalam konteks yang spesifik. Jadi, alih-alih kita ngomong misalkan bagaimana keputusan investasi dilakukan dengan sebuah teori yang sifatnya universal, yaitu yang belum tentu match atau sama di Indonesia. Atau nggak cuma di Indonesia, antara Jakarta dengan Surabaya, atau antara Surabaya dengan katakan di kota Banjarmasin itu belum tentu beda. Belum tentu sama. Mesti ada beda-bedanya. Nah, bedanya itu karena apa? Karena konteksnya beda, karena institusi sosial dan kultural, mungkin situasi politik, mungkin apapun juga, kekasan atau keunikan dari masing-masing wilayah. Sehingga sifatnya itu, penelitian kualitatif itu meneliti dengan konteks yang lebih spesifik. Nah, yang kedua adalah penelitian kualitatif itu juga bisa mengangkat isu-isu historis. Perkembangan, katakan, perkembangan balance scorecard. Perkembangan implementasi balance scorecard di mana? Di Surabaya, misalkan. Apa yang muncul dari awal, balance scorecard mau diterapkan sampai berikutnya, berikutnya, berikutnya seperti apa? Nah, ini kan mengangkat apa? Mengangkat tahapan-tahapan waktu. Tahapan-tahapan waktu yang mungkin memiliki kasannya dalam setiap tahap. Nah, ini hal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh penelitian positifisme. Jadi bisa mengambil konteksnya yang spesifik, bisa mengambil dalam konteks historinya, perkembangannya. Atau yang ketiga, bisa juga menawarkan penjelasan-penjelasan yang melengkapi dari tradisi penelitian kuantitatif. Karena kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, itu pasti juga akan dapat gambaran yang berbeda. Saya ambil contoh simple-simple saja. Sekarang, banyak kasus COVID-19. Terus kemudian, kita akan lihat berita di koran itu seolah-olah atau di media massa, sosial, yang ditonjolkan itu berita yang ledeni. Ditonjolkan berita yang memberikan informasi yang lebih jauh. Misalkan, PCR tes kalau positif itu berarti apa? Itu belum tentu sakit. Itu bisa jadi juga karena PCR tidak pun membedakan antara potongan virus yang sudah tidak aktif dan yang masih aktif. Jadi tesnya positif. Bahkan kita menemukan orang sakit atau tidak. Bagaimana? Ya diaknosah medis, diaknosah dokternya. Itu kan hal-hal yang mungkin kalau itu tidak terlalu baik diberitakan, orang juga enggak tahu. Diaknosah dokternya setelah dibandingkan gejalanya, perkembangannya, oh ini cuma terpapak, kalau tidak terinfeksi, enggak sakit. Yang lain misalkan gini, kalau ada orang kena tes positif, waduh rasanya kayak semua itu berjubel-jubel. Aduh, semuanya cepat sembuh ini, ini, ini. Saya mencoba cara yang lain. Saya mencoba cara yang lain. Teman-teman saya yang sedi isoman, isolasi mandiri, dan tidak menunjukkan gejala, besar kemungkinan dia hanya terpapak saja, tapi tidak sakit. Isoman, isolasi mandiri, malah saya selamati. Selamat ya, Anda sudah vaksin alami, sudah dapat kekebalan sendiri. Senang mereka dihidupkan. Ini kan halal yang kita melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau ada orang takut jarum suntik, kita bisa divaksin alami ya. Misalnya kayak gitu kan seterusnya. Tergantung kita melihat penjelasan perspektif dari apanya. Walaupun ketiga hal itu, tetapi penelitian kualitatif di beberapa komunitas akademik masih dianggap penelitian yang aneh. Penelitian yang aneh, penelitian yang tidak lasim, atau penelitian yang tidak jelas manfaatnya apa. Nah, di news, saya melihat, itu punya tokoh-tokoh yang juga sudah mempelajari penelitian kualitatif, mungkin dari PSG-nya seperti Pak Marco, dan seterusnya. Dan juga membuka pintu, bukunya di mata kuliah. Metode riset juga diajari penelitian kualitatif. Di tempat saya pun, di ubahya pun juga sudah. Sejak lama ini kita bebaskan, masalah, mau kualiti, mau kualiti, terserah. Di negeri itu, di UB, Brawijaya, di UNER, itu lulusan doktoral, disertasinya kualitatif juga tidak. Tapi mungkin akan ceritanya beda kalau katakan di UB, di UGM. Kenapa penerimaan itu belum itu sama? Penerimaan itu belum itu sama. Kalau di dunia internasional, penelitian kualitatif itu lebih banyak berkembang di Eropa dan Australia. Kalau di Amerika Utara, itu lebih didominasi oleh kualitatif. Itu beda lagi. Seperti itulah. Nah, dengan melihat apa yang sudah ada di sini, maka kita terbuka kesempatan bagi kita. Jadi ibaratnya ini buku sejarah. Buku sejarah ini terus ditulis. Kitalah yang menulis. Kita menulis seperti apa positioning dan peran dari riset kualitatif untuk akutansi di masa depan. Apa yang membedakan riset kualitatif di Indonesia dan riset kualitatif di Amerika, di Eropa, dan seterusnya. Seperti itu. Kita lain nanti menuliskan. Positioning kita ada di mana dan peranan apa dari karya-karya yang bakal kita hasilkan. Dari perkembangan yang sudah ada ini, ini ada beberapa fondasi. Beberapa fondasi untuk pengembangan di masa yang akan datang, termasuk oleh mahasiswa Binus, kasar janjanya Binus, di mana fondasi ini kita bisa melihat dari paradigma dan metodologi penelitiannya, dari tujuan penelitiannya, dan dari topik-topiknya. Topik apa yang terus berkembang. Terus berkembang. Walaupun ini kelihatannya ini cuma sekedar soal metodologi, tapi sebetulnya metodologi dan paradigma itu telah membawa banyak hal baru. Topik-topik baru yang kalau dikualitatif itu jauh lebih sulit untuk muncul. Interdisipliner itu adalah salah satu contohnya yang akan saya jelaskan. Lintas disiplin membawa banyak perspektif non-akutansi masuk ke dalam pemahaman tentang akutansi secara utuh. Secara utuh dipraktek itu seperti apa. Kita mulai masuk yang pertama. Paradigma riset yang bersifat non-positivistik. Kalau menurut Newman, itu ada empat. Operativisme, ada kritikal, ada feminisme, dan ada postmodernisme. Apa bedanya empat ini? Ini nanti akan dijelaskan. Nah, di segi metodologinya, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh Parker, itu dominasinya ada di case study. Case study itu berarti bisa di satu perusahaan, bisa di multiple case study, beberapa perusahaan saja, yang menggunakan alat untuk pengumpulan datanya itu, terutama adalah tiga, yaitu interview, observasi, dan analisis dokumen. Sisanya yang kualitatif itu bisa literatur statis. Kita juga mix methods. Kadang ada orang yang senang menggabungkan antara kuati dan kuari, yang enggak apa-apa. Seperti itu. Case study. Itu yang paling demikian. Kalau mau kajian literatur, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa juga. Kita lanjut. Dari para dinanya, di sini ada penjelasannya. Apa sih yang membedakan antara positifisme dengan non-positifisme, termasuk empat tadi. Saya enggak tahu, mungkin yang asal S1 dari mahasiswa Maksi yang ada di sini beragam, enggak semuanya dari BINUS, mungkin dari beberapa tempat. Mungkin ada yang selama ini, kalau positifisme itu sudah familiar banget. Tapi mungkin masih belum terlalu familiar untuk yang non-positifisme. Ini ada beberapa penjelasan cingkat. Dari alasan penelitiannya. Positifisme itu untuk menemukan pola, untuk memprediksi dan untuk mengendalikan fenomena. Biasanya gitu. Misalnya di capital market, polanya kayak apa? Pola hubungan antara harga saham dengan kinerja, laporan keuangan. Misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi yang dicari itu adalah pattern, polanya. yang secara generik. Kalau interpretifisme itu lain. Dia bukan menemukan pola secara umum, bukan. Tapi dalam sebuah konteks, dia mencoba menjelaskan, memahami dan menjelaskan, kalau ada tindakan-tindakan sosial, itu maknanya apa bagi para partisipennya, bagi para pelakunya. Itu yang interpretifisme. Kalau yang kritis, itu apa? Kritis selain lagi. Para timah kritis itu selalu menganggap bahwa dunia ini dipenuhi oleh banyak mitos. Dan mitos-mitos ini seringkali digunakan untuk dominasi. Karena itu penelian kritis tujuannya adalah membongkar mitos. Pemberdayakan manusia untuk perubahan sosial. Saya ambil contoh misal. Yang interpretifisme tadi misalkan gini. Anda punya family business. Meri perusahaan keluarga Anda. Sudah lama berdiri. Apakah ada sistem akutansi? Ada. Apakah sistem akutansinya ini mengikuti resep dari buku teks? Seperti harus ada pemisahan fungsi, vertikal, horizontal. Ada pembedaan antara yang approve dan eksekusi dan sebagainya. Tapi itu enggak terjadi. Apakah kalau enggak terjadi itu pasti jelek? Daripada menghakimi itu baik atau jelek, hanya menurut kaca matanya buku teks. Penelian ini udah Pak memahami. Mengapa sistem akutansinya seperti ini? Apa maknanya bagi para pelaku yang ada di dalamnya? Bagaimana internal kontrol itu muncul? Mau itu sama atau beda dengan buku teks itu yang diungkap. Dan dijelaskan menurut siapa? Menurut kaca matanya para pelaku. Itu interpretatifisme. Kalau kritis, saya kasih contoh yang lain lagi yang kritis. Misalkan gini, sebelum pandemi ini kita tahu, ada yang namanya American Idol, ada yang namanya Idol-Idol dan sebagainya. Indonesian Idol juga ada. Dan pemenangnya itu biasanya itu satu, pintar nyanyi, dua, pintar nari, tiga, good looking. Tiga, good looking. Terus kulitnya kulit perang atau putih. Sekarang, kita enggak pernah ketemu ada orang yang suaranya hancur, suaranya hancur, secara fisik tidak good looking, tapi hatinya mulia, itu bisa menjadi Indonesian Idol. Terus ada belum dikandung. Ada mitos apa di balik ini misalnya? Ada mitos apa? Saya berbagi mitos. Misalkan gini, mitos pertama, bahwa kecantikan itu sama dengan kulit yang putih. Berarti kulit irang itu enggak cantik, kewelek. Betulkah kecantikan itu dari kulit? Betulkah kecantikan itu adalah dari komposisi pinggang, dengan paha, dengan dsb. betulkah yang layak jadi idola? Itu adalah mereka yang ingin ternyanyi dan nari. Tidakkah mereka yang jelek, suaranya hancur, tapi hatinya mulia, itu lebih layak jadi idola. Mitos ini yang dibongkar. Dari mana asalnya mitos ini muncul? Dari industri apa? Ini komersialisasi apa? Komersialisasi tubuh manusia atau apa? Itu misalnya. Dia melihatnya gitu. Apa yang dianggap sebuah hal yang normal, itu yang dibongkar. Akuntansi misalnya. Oh akuntansi. Ada PSAK. Biasanya kalau anak S1 diajari apa? Oh PSAK itu untuk memastikan agar ada, katakan true and fair view, karena ada berbagai pihak yang berkepentingan, maka cara pandangnya supaya sama harus ada standar, ya menengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah, PSAK ini adalah sesuatu yang objektif. Kalau orang penelitian kritis, dia enggak. Dia akan mencoba membongkar itu. PSAK nomor sekian. Itu melayani kepentingan siapa? Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang paling dirugikan? Apalah terbelakangnya? Apakah semua suara terwakili? Siapa yang mendominasi dan siapa yang didominasi? Itu enggak pilihan kritis kayak gitu. Nggak jelas langsung tanya. Terus, feminis kayak apa? Feminis itu sebetulnya kritis, sama. Membongkar mitos. Sumerah feminis itu lebih spesifik. Mitos ini dikaitkan dengan jenis kelamin dan gender. Tujuan penelitian dilakukan itu untuk memberdayakan manusia. Misal, ada satu penelitian yang ngomong, mahasiswa akutansi, itu kan sebenarnya, let's say, sekitar 60% lebih itu kan perempuan. Tapi kenapa yang jadi partner di KAB? Perempuan itu kok cuma 30%? Ada apa ini dengan perempuan? Ada apa ini dengan mitos gender yang terjadi? Kok underrepresentation? Atau, partner-partner yang perempuan. Ini konten seperti kita, feminis. Nah, untuk yang berikutnya, yang postmodernisme, ini sekilas saja saya enggak akan bahas, karena ini menurut saya pribadi, untuk S2 enggak? Postmodernisme ini untuk, mungkin untuk S3 ya. Karena postmodernisme ini lebih ke arah, sebetulnya itu apa ya? Sebetulnya itu ke arah seni. Jadi, menyamakan sains dengan seni. Jadi, penelitian itu nanti yang diekspeksikan itu adalah keindahan, sub-divitas, dan seluruh saya. Nah, ini ibarat begini, kalau orang belajar kungfu itu, ini enggak sampai di levelnya suhu, itu enggak bisa. Sebetulnya menurutku, buat postmodernisme itu enggak bisa. Nanti malah ngawur, karena itu saya mungkin enggak akan terlalu, enggak bisa juga enggak kasih contoh ya, ya, postmodernisme. Jadi, intinya itu kalau postmodernisme itu menabrak semua kaida-kaida tentang apa itu namanya? Tentang sains. Tentang saintifik. Karena dianggap kirit, kaida saintifik itu mengekang, mengekang, dan tidak membebaskan. Oke? Itu yang postmodernisme ya. Nah, kalau dari konteks sosialnya sekarang, yang positifisme itu cenderung dianggap membangun pengetahuan yang sepali universal dan bebas nilai. Kalau dari alasan tadi, berarti konteks sosialnya itu dia membangun pengetahuan yang universal dan bebas nilai. Tapi kalau interpretivisme, pengetahuan yang berguna itu adalah yang berbasis lokal di situ. Atau lokal konteks. Kalau cuma buku teks jenerik saja, itu relevansinya seberapa besar? Itu pertanyaan yang muncul. Jadi beda sudah orientasi. Kalau paradigma kritis bagaimana, konteks sosial, itu perlu. Karena apa? Itu pendidikan kritis, itu dia menganggap ada mitos. Jadi dia, mitos itu, dia harus apa? Punya tujuan untuk membongkar. Berarti dia harus berpihak pada tata nilai tertentu. Tata nilai itu yang dia akan gunakan untuk menghantam mitos-mitos yang ada. Pentingnya konteks sosial di situ. Nah, feminis, itu sama seperti kritis, cuma bedaannya, itu menghancurkan bias jender dalam sebuah konteks. Dan ada lagi itu posmo. Kebenaran itu tidak ada sama sekali kebenaran yang universal. Kebenaran ya kebenaran bagi individu. Ada pada konteks sosial. Sudah suka ya bojohan penelitian, nggak suka ya nggak usah. Itu yang posmo. Seperti ini, itu kalau dari konteks sosialnya. Cuma saya perlu ini ya, saya perlu tekankan nanti waktu pengukuran ini. Kalau positifisme, sains itu haruslah terukur. Jika tidak dapat diukur, ya bukan sains. Makanya harus pakai apa? Uji hipotesis. Kalau nggak pakai uji hipotesis, ya objektif. Itu bukan sains. Tapi kalau interpretifisme lain, ukuran itu cuma simbol. Simbol itu apa? Untuk komunikasi. Jadi mau pakai ukuran atau tidak, yang lebih penting itu makna, dibalik simbol, apapun itu juga. Termasuk ukuran itu apa makna yang paling penting. Ini seringkali kalau positifisme kan cenderung berhenti sampai hasil uji hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Nah, itu yang justru mau dihentam oleh interpretifisme. Itu cuma simbol. Tingkat kemiskinan sekian persen, itu cuma simbol. Simbol menggambarkan apa? Katakan seperti PCR tes hasilnya sekian, itu simbol. Simbol itu menunjukkan apa? Mari kita gali maknanya. Yang salah persen. Itu informatif. Nah, sekarang kritis. Penelitian kritis itu ternyata tidak selamanya itu kualitatif. Penelitian kritis itu bisa kuanti, bisa kuali. Jadi mau pakai uji hipotesis pun juga bisa. Karena yang lebih penting bagi penelitian kritis itu adalah membongkar mitos. Mitos itu sudah dibongkar dengan uji hipotesis. Jadi bisa pakai uji statistik, bisa enggak. Keminis juga sama posisinya, cuma fokusnya itu gender. Banyak posmo, pengukuran, bukan sebuah isu. Kira-kira ada gambaran? Kalau mau tanya, tanya. Nah, sekarang efek lainnya lagi apa? Ke metode pengumpulan datanya. Kalau positifisme, itu selalu pakai questionnaire itu data primer. Atau kalau bukan data primer, ya pakai database. Database kuantitatis. Database-nya Indonesian Stock Exchange. Seperti database-nya Reuters. Seperti database-nya OSIRIS. Diambil data, tinggal di uji. Kalau itu data sekundir. Kalau data questionnaire, ya dari data primer, ya jadi questionnaire. Nah, ini interpretivisme, enggak pakai questionnaire. Tapi pakai interview, observasi, dan analisis dokumen. Nah, boleh enggak interpretivisme dilengkapi dengan questionnaire, ya boleh-boleh saja. Tapi itu bukan yang utama. Paling untuk mapping awal kok, boleh. Mapping awal saja. Banyak kritis gimana posisinya. Mau pakai questionnaire, boleh. Mau pakai interview, observasi, analisis dokumen, boleh. Mau digabung, ya boleh. Terserah. Pokoknya campurkan mitos. dan memberdayakan manusia yang dieksploitasi. Posisi feminis juga sama. Oke, itu untuk metode pengumpulan data. Posmo metode pengumpulan data sangat penting, ya. Yang penting ada ekspresi diri. Yang posmo. Oke. Nah, analisis datanya apa? Kita bisa lihat. Positivisme sudah tahu semua, ya. Tastik deskriptif atau inferensial. Kalau interpretivisme pakai apa? Bisa pakai coding, perbandingan, triangulasi, abstraksi, indaktivisme. Yang penting indaktivisme. Itu interpretivisme. Kalau kritis gimana? Apapun boleh. Mau pakai statistik atau enggak statistik. Alasannya sama. Yang penting dapat membongkar. Feminis juga sama posisinya. Mereka seperti itu. Nah, nanti waktu ujian. Tesis yang dianggap baik itu yang paling oposi penjelasan. Positivisme, kita tahu, dok. Kalau ada bukti-bukti yang terukur, dan dapat direplikasi. Hasilnya sama. Itu positivisme. Kalau interpretivisme bagaimana? Nah, investivisme itu penjelasannya yang dianggap baik itu kalau berdasarkan apa? Ini adalah investigasi yang mendalam dan mewakili cara pandang partinya yang dianggap baik. Jadi, waktu ujian pun penekanannya bedo. Penguji yang kualitatif, saya enggak tahu kalau di BINUS polisinya bagaimana, tapi kalau di tempat saya, kebetulan diubah, itu biasanya gini. Kita sudah mengidentifikasi dosen-dosen mana yang cocok untuk muji kuanti, enggak usah muji kuali. Karena kalau muji kuali pasti pertumpahan barang. Atau dosen-dosen mana yang lebih cocok muji kuali, dan yang usah muji kuanti. Tapi ada juga dosen yang bisa kedua. Karena dianggap waktu kuanti, dia juga ikut cara pikirnya positifisme. Pada waktu interpretivisme, dia juga bisa ikut menyesuaikan dengan cara pikir interpretivisme. Jadi kayak gitu. Kriteria itu penjelasannya yang dianggap baik, atau tesis yang dianggap baik. Yang kritis gimana? Gampang. Ke ini akan dianggap baik kalau bisa apa? Bisa membongkar mitos. Bisa menembus pemahaman yang muncul di permukaan. Kalau feminis bagaimana? Feminis sama seperti kritis, tapi apa? Yang dapat menunjukkan struktur bias gender. Yang bisa mengungkap relasi gender. POSMO kalau apa yang dianggap baik? Ini indah yang POSMO. Nah, kemudian penggunaan literatur teori yang telah ada. Kalau Anda pakai positifisme, Anda pasti tahu bahwa selama ini research question dan hipotesis. Itu diturunkan dari teori. Penelitian ini ngomong itu, penelitian itu ngomong itu, berarti hipotesisnya ini, maka ini yang saya uji. Jadi teori yang menjadi dasar untuk menurunkan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Itu kalau positifisme, Pak. Nah, kalau interpretifisme bagaimana? Teori itu pake. Pake. Tapi teori atau literatur itu cuma informasi awal. Informasi awal yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat sifat tentang apa yang sudah diketahui atau belum diketahui. Jadi tidak mengikat. Tapi penting, supaya tahu. Sudah diketahui sudah sampai ke sini. Itu interpretifisme. Nah, sekarang kalau yang kritis bagaimana? Teori atau literatur yang sudah ada. Dipake enggak? Dipake. Tapi sebagai penguat alasan keberbiayaan peneliti. Karena kan peneliti sudah memihak pada satu tata nilai dan memungkang. Ya kan? Peminis juga bersama, tapi fokusnya ke jenis. Nah, itu gambarannya kira-kira kayak gitu. Kalau beri segi paradigma dan metodologi. Ya kan? Nah, kita sampai di sini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau belum? Saya bisa lanjutin. Silahkan, kalau ada yang tanya. Mungkin hubungannya dengan topik-topik yang sudah ada di rekan-rekan sekalian. Mumpung ada pakar. Ini sudah dapat PPT-nya ya Pak Marco ya? Oh, PPT belum. Nanti mungkin. Oh, belum ya. Oke, nanti biar di-share oleh Pak Marco. Oke, kalau enggak ada saya lanjutin ya. Kalau enggak ada saya akan lanjutkan sekarang. Penelitian kualitatif di bidang akutansi itu sangat mementingkan pada hubungan, engagement, interaksi yang erat dengan para partisipan dan dunia mereka. Jadi, di kasus di perusahaan. Ya berarti kita memang punya interaksi yang dekat dengan para key person di perusahaan itu. Nah, kalau kualitatif research di accounting ya, itu juga menekankan pada adanya kritik atau pengayaan terhadap konvensional wisdom. Ya, pengetahuan yang konvensional sudah kita ketahui. Ya, saya kalau penelitian kualitatif itu akan tidak bisa. Jadi apa bedanya dengan literaturnya yang sudah ada? Itu pertanyaannya biasanya kalau ujian. Itu harus bisa dijawab. Oh, yang sudah ada itu cuma ngomong sampai sekian. Punya minimum perkaya. Menambahkan aspek apa dan apa yang sebelumnya kurang disuarakan oleh literatur-literatur mainstream. Penelitian kualitatif itu juga membongkar dan membangun tulang histori yang selama ini dianggap sudah taken for granted. Penelitian kualitatif menekankan pada penglihatan dari mata partisipan. Jadi bukan penglihatan menurut teks, tapi penglihatan dari kata matanya partisipan. Merasakan apa yang mereka rasakan. Melaporkan apa yang sebelumnya dianggap silent. Tidak banyak diikmaui yang dilaporkan. Jadi pada saat Anda melakukan penglihatan kualitatif dan Anda bisa melaporkan dari kacamatanya partisipan, Anda bisa merasakan dari perasaan mereka untuk dibandingkan dengan teori-teori di literatur konvensional yang ada, itu sudah bagus. Hasil itu. Dan ada banyak hal yang sebetulnya itu di praktek, di buku teks kan tidak ada. Itulah sasaran kita sebetulnya untuk penelitian kualitatif. Berarti kalau begitu tujuan penelitian kualitatif itu apa sebetulnya? Bisa to explore, menggali, bisa to understand, memahami makna atau proses tentang suatu hal, bisa menawarkan cara pandang alternatif tentang suatu hal, bisa membongkar mitos tentang suatu hal, bisa memberdayakan partisipan atau pembaca, bisa untuk mengekspresikan subjektif itu seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira, research objektifnya. Jadi kalau para mahasiswa S2B News ini ingin tahu mulainya dari mana, kita bisa mulai dari gini. Penelitian ini mau ngapain sih? Aku mau menggali tentang, katakan tadi misalkan, praktek internal kontrol pada perusahaan keluarga. Atau saya ingin memahami sebuah proses tentang penilaian kinerja. Sebuah proses tentang penilaian kinerja yang menggabungkan antara ukuran-ukuran dengan pengenalan mendalam di sebuah perusahaan. Lalu seperti itu. Itu sudah bisa sebagai research objektif. tesis mahasiswa Anda. Atau Anda ingin menawarkan pandangan alternatif tentang apa? Nanti ada contoh-contohnya. Nanti ada contoh-contohnya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini coba. Ada yang sudah punya bayangan, mau melakukan apa nanti tesis Anda? Semarin ada pertanyaan dari Danu. Oke, tidak apa-apa sekarang Pak Marko. Selamat malam Pak Sujoko. Saya mau tanya, Prof. Yang pertama mengenai metodologi penelitian menggunakan mixed method. Saya agak kurang paham mengapa penelitian mixed method itu harus ada gitu. Apakah suatu penelitian itu tidak kurang bisa dibuktikan dengan kuantitatif, sehingga harus ditambah dengan metode kualitatif, atau peneliti itu kurang bisa membuktikan dengan kualitatif, sehingga muncul ditambahkan dengan metode kuantitatif, yaitu Prof. Saya, kan kalau menurut saya itu, kalau mixed method itu kan tidak equals ya, Prof. Tidak 50-50 ya, pasti ada yang lebih dominan di antara itu, Prof. Nah, itu bagaimana, Prof, menurut pandangan Prof Sujoko? Makasih, Prof. Ya, Danu, jadi gini, yang bisa saya sampaikan begini, secara pribadi, saya tidak menyukai mixed method. Secara pribadi, mengapa? Karena mixed method itu gini, jadi gini cerita nih, ada orang yang kepingin supaya dia betul-betul bisa 100% menggambarkan izi dunia ini seperti apa. Maka dia akan mulai melakukan penelitiannya dengan studi kasus lebih dimiliki. Menggali semua keunikan dari konteks sosial yang ada. Setelah temuannya ini ditemukan, setelah dia mendapatkan temuannya itu, dia membuat hipotesis. Hipotesis itu terus diujikan dalam konteks yang lebih luas lagi. Oke ya, mungkin sebagian dari hipotesis itu terbukti, sebagian tidak terbukti. Lanjut lagi, yang tidak terbukti itu apa? Oh, didalemi lagi pakai kualitatif lagi. Setelah didalemi, wah, apa, tahu macam-macam. Buat lagi hipotesis baru, diujil lagi, demikian seterusnya berulang-ulang. Ya, menurut saya, makan waktunya itu sangat lama, dan cocoknya itu mau kayak gitu itu S3, ya bukan S2. Dan S3 pun juga belum tentu. Hasilnya lebih bagus daripada yang murni kuali atau yang murni kuanti. Tapi beberapa orang menyukai mungkin hal-hal seperti ini. Berarti ya, saya sendiri belum pernah melakukan mixed method, dan mahasiswa yang saya bimbing juga belum pernah melakukan mixed method. Tapi kalau mau diomong itu kayak gitu, jadi ada proses edukitif, edukitif, edukitif lagi, edukitif lagi. Kira-kira kayak gitu. Nah, enggak apa-apa. Itu hanya setiap orang yang mau ngomongkan mixed method pun ya enggak apa-apa. Kita mungkin sepaham, enggak terlalu, Anda tadi mempertanyakan apa, apakah kuali tok itu kurang same, kuali tok itu kurang same, sehingga harus mixed. Saya juga punya pertanyaan yang sama. Betulnya. Kuali tok itu apa ya? Apa pasti hasilnya lebih elak dari mixed? Apa kuali tok pasti lebih elak? Seperti itu juga. Tapi ada bayangan ya sekarang, modelnya mixed method itu kuali apa ya? Jadi dari spesifik ke general, berarti kan edukitif. Dari kasus ke hipotesis umum. Dari hipotesis umum, kasus lagi. Itu deduktif ke deduktif, terus induktif lagi nanti. Seperti itu prosesnya. Oke ya, cukup memberikan barang, Danur? Iya, cukup. Berarti emang suatu penelitian itu belum bisa dibuktikan secara satu metode tertentu ya, Prof. Jadi ditambah dengan metode lain ya, Prof. Misalnya yang bisa dibutuhkan. Sebetulnya ini sebuah pertanyaan yang sangat filosofis. Apakah kebenaran itu? Iya. Kebenaran itu ada di luar saatnya. Yang objektif. Atau kebenaran itu ada di dalam pikiran kita. Seperti itu. Filosofisnya itu di situ. Ini sedikit menyimpang ya, tapi penelitian-penelitian fisika kuantum. Itu menunjukkan yang namanya realita itu ada di dalam pikiran kita. Kita ingin tahu apa itu yang kita dapatkan. Kita ingin mengukur apa, ya itu ya bahwa kita proles. Fisika kuantum ngomong ya gitu ya. Jadi kalau realita itu hanya ada di pikiran kita. Kenapa kalau orang bisa bersepakat bahwa kapakan misalkan menghasilkan kemenangan Jokowi jadi presiden. Misalkan gitu. Menghasilkan kemenangan Joe Biden atas Trump. Mengapa orang bisa punya kesepakatan tertentu bahwa kejujuran itu penting? Misalkan gitu. Gini, dari internal, kebenaran internal ke eksternal itu juga ada proses negosiasinya. Karena itu yang lebih berhasil negosiasinya pandangan yang mana, ya itu yang menjadi kebenaran. Itu yang menjadi kebenaran. Ngerti ya? Histori itu sejarah. Itu apa sih? Dari kata his. Jadi his and story. Jadi history itu versinya siapa? Siapa yang memegang kebenaran? Yang menang perang. Yang menang konflik. Itu yang menuliskan sejarah. Nah, seperti itu. Sehingga kalau pertanyaan filosofisnya seperti itu, sebetulnya apakah ada realita yang berbeda 100% objektif? Saya katakan bahwa mungkin L2LJ ini enggak ada, tapi kesepakatan itu ada. Tapi karena saya orang kuali, saya mengapa kok saya lebih suka kuali? Karena saya lebih melihat bahwa apa yang ada di pikiran kita itu menentukan apa yang ingin kita lihat. Apa yang ingin kita lihat. Kalau kita sudah menyukai A, mau dikasih informasi apapun tentang A yang jelek, kita menolak. Kalau kita membenci B, informasi apapun yang bagus tentang B, kita akan tolak juga. Nah, ini yang membuat kita seringkali itu tidak lagi netral. Kita tidak lagi mampu menangkap realita sebagaimana adanya. Yang dimaksud sebagaimana adanya itu apa? Ya, realita itu sendiri yang apa? Terus berganti, silib berganti. Apa yang muncul sekarang akan hilang kemudian. Apa yang dianggap kebenaran dulu sekarang bukan lagi kebenaran. Itu yang kalau saya baca ceritanya tentang waktu rame-rame di Amerika, Donald Trump, dan Joe Beaton. Saya sendiri terakhir-terakhir ini sudah melalui setiap berita dari media-media mainstream. Saya lebih suka media-media yang dari non-western. Kadang rahasia today, kadang CGTN, kadang macam-macam. Karena lebih kritis. Lebih kritis dalam menanggapin mainstream yang ada. Tapi kalau mereka yang jadi mainstream, ya sama. Mereka juga akan mencoba meng-impos pandangannya juga. Jadi, untuk saat ini saya coba membuat diri bersuai berbeda. Ada yang namanya cancel culture. Cancel culture itu apa? Yang dulu dianggap baik, sekarang dianggap merabai. Jadi, katakan, waktu rame-rame ini di Amerika, Black Lives Matter, dan sebagainya, ada banyak patung-patung kejuang yang dianggap biasa dirobohkan di Amerika. Karena dianggap rahasia. Definisi magma rasis pada waktu itu beda. Magma rasis pada waktu sekarang. Jadi, kita tidak ijam cancel culture seperti itu. Itu adalah proses perjalanan. Seperti itu realita sebagaimana adanya. Kalau menurut saya, sejauh Anda bisa memahami, tidak cuma pakai pikiran keyakinanmu, tapi memahami dari kacamata orang lainnya bisa dan bagus. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh pemilikian interpretivism. Lihat dari perspektifnya orang lain. Rasakan dari apa yang dirasakan orang lain. Itu apa artinya? Itu artinya adalah empati. Empati. Seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Saya bisa lanjut? Cukup dalam itu jawabannya, Pak. Jawaban filosofis. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut sekarang. Bagian berikutnya, Foundation for Future Direction ada tentang teorisasi atau new knowledge. Ada beberapa yang coba saya tawarkan di sini. Sebenarnya new knowledge yang sudah digali oleh kualitatif itu sangat banyak sekali. Apa yang intinya itu adalah seperti yang saya sebut di awal tadi. Yaitu satu, kontekstualisasi. Mendapatkan pengetahuan pada konteks yang lebih spesifik. Kontekstualisasi. Kedua, mungkin perkembangan atau historical explanation. Atau yang ketiga adalah penjelasan alternatif. Untuk melengkapi mainstream-nya sudah ada. Jadi itu bisa memacam-macam. Tapi saya akan coba sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Walaupun tidak bermaksud membatasi. Cuma in-top. Sekali lagi tidak bermaksud membatasi. Yang pertama tentang auditing. Kita pasti demaksi dapat mataku yang auditing. Kita pasti kalau baca artikel-artikel tentang auditing. Fokusnya mungkin ke audit report. Mungkin ke pelaksanaan seperti apa hasilnya. Apakah hasilnya itu wajar tanpa syarat. Atau kalau itu audit management mungkin bisa rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini yang dikatakan oleh power. Itu adalah selama ini auditing terlalu melihat pada from stage. Panggung depan. Tapi tidak melihat pada panggung belakangnya. Jadi sebelum report, sebelum hasil audit itu keluar. Apa yang terjadi? Itu yang tidak banyak dibahas di literatur-literatur auditing yang mainstream. Makanya disebut juga panggung belakang. Panggungnya auditing itu ada apa? Misalnya, ini ada beberapa contoh penelitian. Bisa melihat sosiologi of auditing. Jadi bentuk perilaku auditornya akan apa. Bisa juga konteks organisasi dari sebuah kantor audit. Bagaimana kantor audit itu dikelola. Bagaimana kantor audit itu menyelesaikan perbedaan pendapat. Bagaimana kantor audit itu menyelesaikan masalah yang muncul. Tentara auditornya. Jadi organisasi konteks dari audit firm atau organisasi konteks dari profession juga bisa. Profesi audit atau profesi akuntan. Atau juga bisa ke resistensinya. Perlawanan-perlawanan yang muncul. Saya ambil satu contoh. Sebelum ke contoh. Kalau di sini ada lagi apa? Mythical Representation of Audit Profession. Jadi profesi audit itu punya mitos. Mitos yang disajikan bahwa auditornya adalah orang-orang yang objektif. Ini adalah orang-orang yang selalu bekerja dan menuruti standar. Itu disebut sebagai mythical representation. Apakah betul mereka punya objektifitas dalam nilainya? Hal-hal yang digali. Dan juga representasi diri dari orang auditor. Saya akan coba sekarang pilihkan sebuah artikel. Sebentar. Saya akan pilihkan saja sebuah artikel ini. Kan, Inspira dapat saya jari screen sekarang. Nah, muncul ya ini ya. Jadi ini ada sebuah artikel di Jurnal Accounting Organization and Society. Yang dilakukan oleh Gendron dan Spira tahun 2010. Dunia ini menarik. Identity naratif and different. Narasi identitas yang sedang terancam. Sebuah studi tentang pekas member dari Arthur Andersen. Anda mungkin masih ingat ya, karena ini salah satu kasus yang sering dibuat siang ketansi ya. Bagaimana Arthur Andersen itu akhirnya jatuh. Karena terlibat dalam permainan data, permainan laporan, dan seterusnya. Uniknya penelitian ini apa? Nah, ini. This paper exam means the process by which individual. Proses dengan mana orang-orang, maksudnya auditor, bekerja untuk membentuk kembali identitas profesional mereka setelah sebuah kedagalan profesional. Jadi dia ngambil dari bekas auditornya atau Andersen setelah ditutup, bagaimana mereka kembali membangun dirinya, setelah dirinya. Ini kan tidak terbayang, kan? Seperti begini di literatur mainstream. Penting enggak? Ini dunia nyata ya, pasti penting. Nah, ini dia. Langsung saya kasih ke sininya. Temuannya. Our analysis menunjukkan bahwa ada empat pola yang membentuk bagaimana identitas kerja dari para bekas auditor tersebut. Ada yang mengalami desilusian, tidak tahu lagi benar atau salah, mengalami desilusi. Ada yang mengalami rationalisasi, masih enggak terima. Masih enggak terima. Ada yang mengalami rasionalisasi. Mereka mencoba memaknai, merasionalkan apa yang sudah terjadi. Mengapa kok dulu sampai keluar hal seperti ini, mengapa agennya kantornya ditutup, mereka mencoba memaknai. Itu reaksi ketiga. Dan reaksi yang keempat adalah hopefulness. Ada yang masih memiliki harapan lagi untuk menipi semuanya dari bawah lagi, mulai dari awal. Nah, ini kayak gini nih. Penting enggak hal ini? Penting, karena karir Anda nantinya. Karir Anda akan mengalami hal-hal seperti ini. Baik Anda itu mau kerja di kantor audit atau tidak, atau membuka usaha sendiri. Kalau ada professional failure, gagalan profesional, mungkin Anda akan mengalami. Mengalami masa-masa di mana mungkin Anda mengalami desilusi, atau mungkin tak terima, rasa-rasenfulness, atau mencoba memahami, rasionalisasi, mencari jawabannya, menggunakan, atau apa? Harapan baru. Ini contohnya seperti ini. Saya enggak tahu kalau ini saya ganti apa langsung di layar berubah. Nah, ini apakah berubah sekarang? Peter Scarbe? Berubah ya, Zan, ya? Peter Scarbe, ini contoh yang lain lagi. Ini tentang sociology of all getting. Nah, kita lihat dari abstraknya ya. Paper ini mencoba melihat bagaimana National Audit Office of Denmark itu bermanuver, bermanuver untuk membuat militer Denmark itu menerima adanya performance Authentability Project. Jadi ceritanya itu gini. Angkatan bersenjatanya Denmark, itu enggak pernah sebelumnya itu diaudit berdasarkan performance. Mereka cuma diaudit itu berdasarkan anggaran-anggaran. Tahu anggaran ini tercapai segini, pengeluaran realisasinya, kayak opo, ada korupsi atau tidak, wajar atau tidak, paling gitu. Tapi, pada tahun 90-2007, itu pemerintah Denmark menerapkan policy baru. Yaitu apa? Angkatan bersenjatanya itu diaudit dengan performance accountability project. Nah, ini kan membuat sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya gini lah, kalau enggak ada perang, itu mengukur performance kayak apa? Apakah harus ada perang? Kan gitu. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana Angkatan Bersenjara Denmark yang semula tidak menyukai audit performance, tidak menerima, tapi dengan pendekatan dari kantor audit ini, tim auditor yang dikirim, akhirnya Angkatan Bersenjara Denmark dengan rela bersedia di audit dan auditnya ini dikatakan berhasil. Seperti itu. Nah, jadi dinamikanya itu seperti apa? Caranya mengambil hati, caranya menyamakan persepsi, agar supaya Angkatan Bersenjara Denmark mau diopi. Nah, ada enggak kayak gini nih literatur mainstream? Enggak ada. bagaimana membuat agar klien itu mau kerjasama dan akhirnya projek audit itu bisa dianggap berhasil. tapi penting enggak dong? Ya, penting. Karena kalau Anda mau jadi auditor misalnya, mau buka KAP gitu misalkan, Anda kan harus tahu bagaimana menghadapi klien yang belum tentu selalu melihat Anda datang. Betul. Bagaimana Anda bisa ini, Anda bisa membangun hubungan yang produktif, saling mendukung dengan klien Anda. Anda harus belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini tentunya seperti ini. Sampai sini jelas? Nah, coba saya ganti lagi sekarang dengan ini. Saya ganti ya, betul ya. Ini sekarang mythical representation. Betul ya, saya ganti ya. Nah, penelian ini lain lagi. Tentang audit ini lain lagi. Jadi penelian ini menginvestigasi bagaimana persepsi dari para praktisi tentang audit keuangan. Persepsinya siapa? Persepsinya dari, ya ini studinya ini, karena ada. persepsi dari institutional investor, persepsi dari analis finansial dan banker, sebetulnya bagi mereka itu, apakah audit keuangan, audit laporan keuangan, itu berguna enggak sih sebetulnya? Kalau kita melihat literatur mainstream, kita belum matangkan jadi Ceko I.O. berguna. Karena apa? Dengan ini, maka ada jaminan, kewajaran, dan seterusnya. Tapi, apakah itu mitos? Ataukah itu betul-betul dibangun dari kacamatanya investor, dan banker, dan analis keuangan? Nah, ini dia. Penelian ini melihat itunya. jadi mengkritisi mythical representation of trust in auditor. Belum dandan mereka ini hasilnya. We argue, kami berargumen bahwa kepercayaan dari praktisi keuangan terhadap auditor, itu sebetulnya membentuk representasi mythical yang mana fungsi utamanya. Itu bukan untuk mempercaya laporan keuangan bahwa ini pasti objektif. Tapi, sebetulnya untuk apa? Untuk memelihara ketertiban dan mereduksi status quo dalam sebuah sistem keuangan. Hal-hal seperti ini kan tidak banyak diungkap. jadi sistem keuangan itu butuh sesuatu yang stabil supaya tidak goncang. Kestabilan atau stabilitas sistem keuangan itu membutuhkan apa? Membutuhkan audited financial statement. Bukan karena kalau sudah diaudit jadi lebih bagus dengan mudah 100%. Tapi karena apa? untuk memelihara ketertiban dan status quo dalam sebuah sistem keuangan. Ini dari kacamatanya siapa? Kacamatanya praktisi, investor, financial analyst, dan bankama seperti ini. Nah, gimana? Saya tahu cara melihatnya kan? Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Oke. kira-kira ada yang kemarin topiknya tentang audit enggak waktu itu? Saya lupa. Kebanyakan yang corporate governance ya? Waktu itu ya? Ada yang mau didiskusikan barangkali tentang topiknya? Jadi, kalau tadi saya ambil contoh audit, sebetulnya bisa digentik corporate governance ide-nya. Kalau enggak? bagaimana persepsi dari praktisi terhadap pentingnya corporate governance. Apa yang dianggap lebih penting, apa yang kurang penting. Apa yang sebetulnya itu is taken for granted saja. Kalau terlalu dimasalakan, tapi kalau itu ada tata kelolong yang baik, ya sudah. Enggak ada pun ya enggak apa-apa. Itu bisa. persepsi cara melihat yang kreatif seperti ini bisa dikerapkan. Harus di audit. Corporate governance pun juga bisa. Berarti ada semacam bisa direplikasi modelnya tadi? Enggak ada model. Jadi, bukan direplikasi. Cara pandangnya atau di transfer ke ini, ke topik yang lain. Seperti itu. Kalau replikasi itu masih bicara soal positifisme. Ada model yang sudah di uji, hipotesisnya sekarang mau diulang lagi. Ini diulang, pasti beco-beco. Misalnya, mitical representation di Kanada. Enggak mungkin sama kalau Amerika Indonesia. Enggak mungkin sama kalau Amerika Cina. Mungkin sama kalau Amerika Cina di Rusia misalkan. Atau di Amerika. Justru itu. Sosial konteks itu. Konteks yang spesifik yang perlu. Tahu, Prof. Kalau misalnya di kita misalnya ini kan sekarang ini lagi rame tentang revolusi industri. Misalnya, big data analytics, AI. Kita pengen tahu sejauh mana sih persepsi dari misalnya akuntan yang berusahaan atau auditor terhadap teknologi-teknologi itu. Misalnya, satu deh pemanfaatan big data atau data analytics dalam proses audit. Buat mereka tuh persepsinya seperti apa, bagaimana mereka siapnya. Nah, itu kan juga sesuatu hal yang sangat bagus itu. Ya, secara kuantitatif juga belum ada gitu kan, ya Prof ya? Ya, secara kuantitatif aku enggak tahu. Tapi, secara kuantitatif saya kan ngajar sistem pengendalian manajemen saya itu ada beberapa kali topi yang membahas tentang revolusi industri 4.0 dikaitkan dengan SPM masa depan. Tapi, literaturnya kan enggak ada. Betul. Kan belum ada. Karena itu, saya pakai literatur-literatur yang non-akuntansi. Asiswanya disuruh ini, membayangkan. Kira-kira ini di SPM terus skripsi ya gitu. Ada yang tertarik buat revolusi industri 4.0. Tapi kan enggak ada revolusi 4.0 untuk aku nanti kan uang belum ada. Karena kan mereka akhirnya membuat apa? Persepsi partner KAP terhadap AI untuk masa depan karir mereka. Misalnya gitu. Jadi, kita ambil dari sisi manusianya. Jadi artinya Iya, gimana bro? Iya, iya. Gimana? Oke. Jadi artinya kalau literatur-literatur di area accounting atau audit itu kan itu pasti belum ada tuh kan. Jadi, itu enggak apa-apa ya kita ngambil dari nyebrang ke literaturnya IT, IS gitu ya tentang pemanfaatan AI atau data analitik gitu ya. Terus kita tarik dalam konteks profesi audit, tax aid atau pajak atau apa gitu ya. akunan di internal misalnya internal perusahaan gitu. Masalah. Kualitatif itu memungkinkan peningkat disiplin kayak gitu. Ada satu mahasiswa saya ya. Kebetulan ini ceritanya anak S1 ya. Mahasiswi ini dia sudah lulus sekarang. IPK-nya itu enggak sampai dua setengah. Ini kita tahu model anak enggak sampai dua setengah itu kan bukan anak yang apa brilliant ya. Bukan anak yang brilliant. dia membuat skripsi itu gini. Dia mengkritisi PSAK dengan menggunakan prospektif teologi pembebasan. Pake teologi berat itu. Teologi pembebasan dari Amerika Latin ya. Yang karena background-nya di sana itu banyak terjadi dulunya itu ketimpangan, dominasi, eksploitasi berada rakyat kecil dan seterusnya. sehingga munculnya teologi pembebasan. Sekarang dia menggunakan teologi pembebasan untuk mengkritisi. PSAK ini kita itu PSAK yang membiak pada pemberdayaan orang kecil atau enggak. Dia dapat A, tapi satu tahun. Jadi dua semester. Mau dia kayak gitu. Tidak aku mau yang indok. Dia butuh dua semester tapi puas. Walaupun IPK dua setengah skripsi nolet. Idealis ya Prof ya. Ya, mungkin awal-awal dia enggak niat. Lama-lama menarik. Jadi apa saja bisa. Silakan mau lintas perspektif kita. Ya, itu mungkin teman-teman bisa jadi punya ide penelitian ya Prof ya. Nah, kita kasih ide lagi yang agak gila lagi. Oh ya. Ini tapi aku menguji. Aku pengen jadi membimbingnya aku menguji. Karena bimbingnya dosen lain anak maksi. Dia yang membuat tentang ini film Star Wars. Star Wars itu kan di awal ada trilogi mulai dari Return of the Jedi. Dia yang menggunakan trilogi awal Star Wars untuk merancang SPM yang menggunakan cara berpikir kaum resistance Luke Skywalker dan teman-temannya sama SPM yang menurut Darth Vader. Dia yang gambarnya itu Darth Vader itu terorganisasi dalam 3 trilogi itu diambil terorganisasi rentang tanggung jawab authority dan resmati itu jelas sebagainya. Sementara resisten itu penuh dengan spontanitas penuh dengan ini sampai yang menggunakan jadual itu anak sihat yang penting bisa argumennya gitu aja ya enjoy sesuatu yang menyenangkan karena dia sesuatu yang dibaksakan ya mungkin itu the beauty of kualitatif prof dimana kalau kuantitatif itu sangat saku karena hipotesis pun harus diturunkan dari teori oke prof silahkan jadi ikut ini ikut bicara silahkan Pak Marco jadi saya lanjut lagi kemudian apalagi yang lain sekarang ini spirituality teologi mental aspek of accounting management control atau profession atau aspek spiritualitas atau mungkin aspek teologinya atau mungkin mental aspeknya mungkin mental aspeknya seperti itu itu tadi satu tadi sudah saya ini dia menggunakan teologi pembiasaan untuk mempredisi SAK sekarang saya carikan contoh yang di jurnal internasional saya stop share dulu untuk contoh pertama mana ini saya cari yang Lumberton oke Lumberton belum saya buka sebetulnya Lumberton ini bagus saya coba buka Lumberton karena ini bagus akuntansi dan kebahagiaan nah sudah saya share screen sekarang nah ini accounting and happiness kenapa kita terpikir untuk mengkaitkan akuntansi dan kebahagiaan orang ini sudah mengkaitkan jadi intinya itu gini dia ini melakukan penelitian studi literatur ya studi literatur dia mau membandingkan antara asumsi-asumsi besar dari akuntansi ya seperti apa ini namanya akuntansi ada konsep tentang MPP ya konsep tentang apa itu konservatisme konsep materiality konsep tentang yang kita kenal selama ini apapun juga yang ada dia itu membuat argumennya itu gini orang hidup itu kan cari kebahagiaan ya itu adalah tujuan utama dari upaya manusia salah satu elemen utama dari upaya untuk mencapai kebahagiaan itu adalah bisnis ya adalah bisnis ya nah bisnis mau gak mau itu pakai bahasa akuntansi melaporkan untuk memaksai dan seterusnya nah dia sekarang mengkritisi akuntansi yang ada ini sebetulnya membantu orang mencapai kebahagiaan atau justru membuat orang itu makin menderita nah orang makin menderita karena itu dia sekarang membandingkan antara konsep-konsep dalam akuntansi dia kaji dengan menggunakan perspektif buddhisme ya dia kaji dengan perspektif buddhisme kalau dalam buddhisme itu kebahagiaan itu bukan karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan tapi karena kita bisa menerima apapun yang muncul di depan kita baik itu dalam tanda ketip baik atau buru dalam buddhisme dia juga berargumen bahwa hasil itu tidak bisa diukur hanya dalam satu karena ada saling terkait dengan banyak hal nah macam-macam lagi pada intinya harus dia mengkritisi konsep-konsep akuntansi dia menyebutkan akuntansi yang ada satu misalnya tentang konsep tentang entity seolah-olah perusahaan itu punya entitas ada satu entitas tersendiri perusahaan itu mampu menghasilkan keuntungan dan biayanya sendiri bisa diukur kinerjanya sendiri itu hanya merujuk pada ketamaan karena faktanya perusahaan itu tidak bisa jadi perusahaan itu juga butuh stakeholder juga butuh supplier juga butuh masyarakat yang terkaitan dalam akuntansi dengan atas nama entity itu mengaburkan membuat kita salah menilai kepergian seolah-olah kita gak butuh yang lain kita cuma bisa menghasilkan apapun dari diri sendiri kemudian juga akuntansi itu apa itu ada time frame-nya kan ya time frame setiap tahun setiap tahun laporan keuangan dibuat seolah-olah segala sesuatu yang terkait hanya ada di tahun tersebut atau itu mungkin ada hubungan dengan masa lalu momen masa depan nah intinya akhirnya Lamberton ini ngomong bahwa akuntansi tidak bisa menciptakan kebahagiaan akuntansi justru membuat orang semakin mengerita karena akuntansi membuat orang itu jadi semakin egois semakin apa namanya makin egois semakin melupakan bahwa kita semua saling membutuhkan accounting and happiness ini asik mau dibaca kita ambilkan juga contoh yang lain lagi nah ini ini sudah ganti sekarang religion deconstruction justice and accounting penting ya betul ya ini tulis oleh McKernon dan Cosmala ya dan Cosmala nah McKernon dan Cosmala ini ngomong gini dari sudut teologi 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 kristiani ya itu adalah penting tentang tanggung jawab religius untuk menciptakan keadilan nah tapi apakah kan gitu apakah akutansi yang selalu ngomong bahwa kami menghasilkan laporan yang true and fair view itu betul-betul bicara soal keadilan ini saya mau sorot yang ini the pursuit of justice itu payah untuk mendapatkan keadilan as fairness sebagai kewajaran bukan akutansi itu sulit ya karena selalu membutuhkan istilahnya itu negosiasi yang tidak stabil antara regulasi dan kewajaran kita harus menuruti regulasi tapi belum tentu regulasi itu menghasilkan sesuatu yang wajar ya sesuatu yang enggak wajar itu mungkin justru lebih bisa kalau itu disimpangi regulasinya dari akutansi ya terus juga apa kita terbentur pada apa yang bisa dihitung dan apa yang tidak bisa dihitung kalkulabel and incalkulabel akutansi hanya bisa yang kalkulabel tapi mengklaim seolah-olah dia memiliki semua fairness apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin jadi kalau dari sudut pandangnya teologi dari sudut pandangnya teori sebetulnya akutansi yang ada ini itu tidak mencerminkan upaya untuk memunculkan keadilan nah itu dari apa namanya ini apa mekernat dan kosmala terus kemudian ini ini saya ambilkan satu dari ayah ini mental accounting dan ilusi kebahagiaan memenuhi pikiran dan implikasinya bagi akutansi nah ini penulis satunya ini mahasiswa maksi saya yang sudah lulus saya penulis keduanya ini diterbitkan di jurnal jamal jadi intinya itu gini ada sebuah artikel yang diselai Robert Taylor mungkin kita juga pernah dengar ya ngomong soal mental accounting mental accounting itu apa sih mental accounting itu gini mental accounting itu bahwa kita itu kalau ngendut keputusan dalam pikiran kita mahasiswa kita nggak ngerti akutansi nggak pernah belajar akutansi kita itu selalu mempertimbangkan cost benefit untung rugi kita juga selalu punya dalam pikiran kita itu kayak budget untuk nonton budget kupira untuk merahkan budget kupira sebulan untuk apa namanya untuk post apapun juga traveling itu budget sehingga dengan budget budget saya yang terbatas itu saya mencoba untuk memaksimalkan supaya nanti saya bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak daripada biayanya itu namanya mental accounting orang nggak belajar apokansi pun punya itu penelian penelian saya ini menggali lebih jauh apa yang ditarik yang ditarik itu kebahagiaan jadi kenapa ada orang traveling traveling itu karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan beli gadget baru kenapa karena gadget baru itu dianggap bisa memberikan kebahagiaan tapi orang itu dalam pendidikan ilmu kata orang itu nggak bisa memisahkan atau membedakan apa yang namanya kebahagiaan dengan kepuasan kepuasan itu sifatnya sensasional saja sesaat begitu kita dapat yang kita inginkan sesaat kemudian kita sudah kehilangan sensasi itu yang namanya kesenangan kesenangan itu dapat karena objek nah kebahagiaan yang sejadi kebahagiaan sejadi itu ada muncul dari dalam diri sendiri pada saat kita bisa menerima apapun yang ada sehingga kemudian kami melakukan wawancara dengan sekian puluh orang mencoba memahami cara hidup mereka mencoba untuk menggunakan data selain dari wawancara juga dari observasi bagaimana mereka belanja dan juga dari analisis dokumen komennya apa ya Instagram lah Facebook lah apalah melihat postingan-postingan mereka terus kita mencoba menggali dari mereka seberapa jauh kebahagiaan yang kau dapatkan itu ada dan ternyata mereka rata-rata ngomong ada yang ngomong ya sekian jam sekian hari setelah itu cari lagi karena sudah hilang sensasinya jadi itulah yang namanya ilusi kebahagiaan dari temuan ini kemudian kami kaitkan dengan akutansi yang ada di dalam perusahaan sistem akutansi di dalam perusahaan kalau dapat target target yang terpenuhi itu apa sih yang dikejar kepuasan bonus kemudian dari kepuasan kebonus itu sudah lama matahari sebentar ya sudah ini nah itu itu kira-kira penelian kita seperti itu kalau bingung ya akutansi dimana ya kalau kita ngeliat akutansi itu seolah-olah cuma berkredit laporan kita akan hempah akutansi itu apakah hanya soal ripo bukan akutansi itu adalah soal cara berpikir akutansi itu adalah soal akuntabilitas namanya akuntabilitas bisa berat-berat spiritualitas dan sebagainya itu adalah akuntabilitas terhadap bukan terhadap diri sendiri tapi akuntabilitas terhadap yang lain akuntabilitas terhadap alam akuntabilitas terhadap karyawan akuntabilitas terhadap temer dan seterusnya itulah yang kita bisa menggali dari sini akutansi itu bukan semata-mata soal ripo pengendalian manajemen manajemen menggurus sistem itu juga akutansi juga mencoba menyelaraskan visi misi dari seluruh anggota organisasi dalam ambil keputusan seperti itu jadi kita kalau mencoba untuk melihat dengan kacang mata yang lebih luas kita akan menemukan banyak hal di sekitar kita yang sebetulnya itu relevan untuk dipelajari dan akan lebih meningkatkan pemahaman kita tentang akuntabilitas itu sendiri secara utuh secara holistik secara holistik oke saya mau tanya saya mau tanya prof ya tadi yang prof Joko bilang tentang metal akunting dan ilusi kebahagiaan bila saya kaitkan dengan kehidupan sehari di perusahaan itu bagaimana ya prof cara kita mengukur ilusi kebahagiaan sedangkan kalau kehidupan sehari di kantor misalnya kenaikan sehari itu bukan sesuatu faktor yang membuat dia bahagia gitu ada banyak faktor yang membuat dia bahagia atau mungkin justru dia menyembunyikan kebahagiaan itu untuk diceritakan ke orang lain bagaimana cara kita mengukur ilusi kebahagiaan itu misalnya kalau responden ada 10 mungkin masih kurang atau 20 juga belum cukup atau bagaimana prof cara kita mengukur itu terima kasih ya cara pikir anda masih positifisme banget gimana caranya ngukur gak ada yang ngukur yang ada adalah mencoba menggali dan memahami dunia mereka dengan kacamatanya mereka tidak ukuran tidak bisa menggantikan pengalaman tugas kita bukan mengukur tetapi tugas kita ini adalah untuk memahami dan menjelaskan dunia mereka saya akan share ini lanjutannya tadi karena ini terkait dengan caranya milih itu apa milih responden ini ini kalau anda mau download buang pangsoro ini karena jurnal jamal itu enggak ditutup ini open jadi profil partisipan kita adalah 17 orang 17 orang ini mewakili jenjang pendidikan yang berbeda-beda kalau anda lihat disini mulai dari S1 S2 sampai S3 laki dan perempuan usia juga mewakili berbagai jenjang usia terus kita juga membedakan antara jadi maripol statusnya kenapa soal menikah dan belum menikah itu ada beranikah oleh kututan hidupnya beda orang singgles menikah dengan belum menikah terus kita juga bedakan lagi penghasilan tahunannya ada yang per tahun 100-200 juta ada yang lebih dari 200 juta ada yang 50-100 juta dan seterusnya terus ada pekerjaannya macam-macam karena mungkin pekerjaan itu menentukan juga kesenangan atau kebahagiaan yang dia inginkan terus juga dari agama macam-macam sekarang pertanyaan ini ada 17 orang kenapa 15 kenapa aku enggak 18 kenapa aku harus 17 kalau dalam perlian kualitatif jumlah itu tidak penting mau berapa yang penting gambaran yang diperoleh itu bisa mewakili sebuah bentuk menjelaskan memaknai sebuah proses dari kacamatanya mereka nah cuma argumen saya adalah argumen kami adalah gini jumlah 17 ini ini sudah dianggap sudah memberikan gambaran yang cukup ini cukup representatif dari dinamika yang ada kalau misalnya jadi 100 ya apa pasti beda lagi ada dinamika baru lagi tapi kita tidak mengejar sesuatu untuk mewakili seluruh populasi tidak karena apa penelitian kualitatif belajarlah dari pengalaman orang-orang ini supaya kita lebih sensitif dalam memahami dalam berbagai hal dalam kehidupan ini jadi sama kayak gini logika misalnya kita mau kita ini pacaran terus kemudian ada teman kita yang putus terus kemudian putusnya itu meninggalkan kesedihan yang mendalam ada yang putus itu karena kekerasan ada yang putus itu karena perselingkuhan dan macam-macam pertanyaannya gini cukupkah kita memahami dinamika pacaran dari katakan 5 orang teman kita dibandingkan dengan 100 dibandingkan dengan 1000 ya mesti beda semua tapi kalau kita bisa lebih efisien dari 5 kasus ini kita bisa menarik pelajaran dari kasus ini maka kita sudah cukup bagi kita untuk lebih membawa pelindungan proteksi supaya kita alami adik sama seperti itu jadi atau gini kalau mau menentukan mau kawin dengan siapa haruskah kita memacari seluruh mahasiswa maksi yang ada disini baru kita menentukan mau kawin dengan siapa yang penting adalah pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dan kita laporkan kita sampaikan kepada pembelajar karena kalau mau digedek pasti lain lagi mau digedek lagi lain lagi tapi kalau kita bisa menyampaikan itu dengan baik maka kita bisa memberikan pelajaran yang cukup relevan pikiran-kiranya kita jaduh baik terima kasih Prof saya mau tanya Prof saya tertarik untuk bikin skripsi tentang akuntansi budaya jadi saya mau membahas tentang seperti mahar gitu Prof mahar seperti itu kalau misalnya tadi Prof bilang kalau misalnya penelitian kualitatif kan tidak mengejar populasinya jadi untuk misalnya saya melakukan observasi itu misalnya saya hanya mengambil dari satu misalnya satu keluarga gitu untuk satu keluarga jadi saya melihat adatnya saya mau mengambil tentang adat batak jadi adat batak di dalam satu keluarga itu sudah bisa mewakili ini saya itu itu pertanyaan apakah saya harus banyak sampling saya harus lebih banyak saya harus melakukan observasi misalnya keluarga di suku batak langsung atau yang sudah di Jakarta seperti itu pertanyaan yang bagus berapa banyak keluarga yang mau diambil tergantung pada pertanyaan penelitian anda apa kalau pertanyaan penelitian anda misalkan tentang pentingnya mahar dalam mengambil keputusan penelitian saya mau lihat terkait perspektif akuntansi di batak ada terkait sinamot jadi saya mau ambil perspektif akuntansi dalam adat sinamot oke berarti ini akuntansi atau bukan akuntansi report yang dimaksud tapi ini semacam pengambilan keputusan pengambilan keputusan dimana pasti ada akuntansinya mungkin bentuknya tidak sama tapi pasti ada perhitungan kalkulasinya sekarang pelajaran apa yang mau pertanyaan penelitian apa itu akan menentukan variabilitas yang kita perlukan variabilitas katakan gini kalau betul-betul ingin berhasil bagaimana mahar itu diperhitungkan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari mungkin sepikir atau tidak pertanyaan yang muncul pasti apakah cara kandang orang yang masih di sana di Sumatera Utara dengan yang sudah karta itu sama kalau ada beda dicuriga ada beda jadi tentunya anda tidak bisa ngambil cuma Jakarta atau Sumatera kecuali yang ada di Jakarta yang sudah mengalami asimilasi dengan budaya-budaya yang lain tapi kalau Batak apa kira-kira kadang itu kita tidak bisa planning semuanya kayak tadi penelitian 17 orang itu tidak semuanya bisa direncanakan 17 akan muncul itu aku mesti cari orang yang kaya apa saya harus cari responden yang semacam apa makanya bisa katakan gini keluarga kaya dan tidak kaya terus nanti dimatrixkan kaya dan tinggal di Jakarta dengan kaya dan tinggal di daerah anak tunggal dengan ikat enggak tapi bisakah kita menentukan dulu di awal bahwa variabelnya itu ini ini itu yang tidak bisa itu yang kita harus menggali sendiri dari satu keluarga sampai kemudian dari pengetahuan pengalaman kita sendiri katakan kita adalah orang baca kita juga punya pengetahuan itu yang menentukan sehingga ada representativeness yang bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian kita untuk itu memang untuk itu kalau kita meneliti baca dan kita adalah baca itu sangat membantu sangat membantu karena kita punya sensitivitas yang mungkin orang Jawa enggak sama dengan kita betul ya tapi juga bukan berarti kalau kamu bukan dari etnis baca kamu enggak bisa enggak juga karena seringkali juga ada kemungkinan lain batak meliti batak biasanya malah muncul gede yang terpenting itu adalah jangan kacamata dari partisipan jangan pakai kacamata apapun latar belakang tapi kalau anda sesama orang batak mungkin bisa membangun hati-hati jangan jangan taken for granted karena belum tentu anda juga tahu semua aspek dari cara pandang orang batak juga ini nanti peranan peminding saya enggak tahu misalnya Pak Marko itu akan tentukan sebaiknya gimana buat research question jangan terlalu umum nanti kalau terlalu umum responden atau partisipannya akan sangat banyak mungkin buat yang spesifik tapi yang bisa mewakili keinginan tawanan tersebut sebagai pelajaran hidup bagi para pembacanya terima kasih Prof benda ya ada lagi ini saya lanjut ya ini enggak nutut tidak semua nutut tetap bahas tapi nanti silahkan download cari nanti klip download saya menemukan ide di situ oh ini Karmona dan S.A.M.L Karmona dan S.A.M.L tahun 2006 saya kasih contoh lagi Karmona dan S.A.M.L S.A.M.L saya jangan jangan Karmona dan S.A.M.L Karmona 2013 nah ini lain lagi sekarang Karmona dan S.A.M.L 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 ada critical status in public sector accounting ini Biantoro Biantoro ini orang Indonesia orang bang Indonesia tapi saya terbit di critical perspektif accounting khusus ini critical status in public S.A.M.L S.A.M.L Karmona saya akan share screen sekarang ini untuk public ya public sector dari Biantoro ini Julian Biantoro Alan Lowe Stuart Cooper dan Melina Manojin ini dia mengkritisi tentang bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia setelah krisis Asia itu dilakukan untuk itu dia mengambil mengambil Dirjen Pajak ya Direkturat Jenderal Pajak ya kalau kita lihat di sini abstraknya our research examines key aspect of the extensive bureaucratic reform program yang diaplikasikan di sektor publik Indonesia setelah krisis ekonomi Asia fokusnya Indonesian Directorate of Tax dia menggunakan ini ethnographic approach ethnographic approach itu berarti tinggal bersama berinteraksi secara mendalam dengan orang-orang yang ada di kantor pajak memahami cara berpikir mereka bagaimana mereka merespons dari birokrasi pembaruan birokrasi atau modernisasi kantor pajak yang sekarang kita sudah lihat hasilnya ini seperti itu birokrati reform post asian krisis di Indonesia dari Biantoro terus saya kasih juga contoh yang lain lagi ini Karmona ini lain lagi tentang akutansi kemedidikan ini tentang reformasi kurikulum akutansi kamu lihat judul judul itu kemudian kualitatif kreatif kreatif accounting curriculum reform tanya-tanya the devil is in the detail hantunya setannya itu ada di detailnya asik jadi buat laborat penelitian kreatif titik judul itu mengkritisi tentang reformasi kurikulum akutansi dari satu tujuannya itu apa ini di Spanyol ceritanya dua dari dosennya itu kaya apa fakultinya tiga mahasiswanya itu kaya apa empat dari degeri di manajemen akutansi dan di material kebahagian kuliahnya dia menemukan bahwa upaya upaya reformasi kurikulum akutansi yang di Spanyol itu enggak berhasil yang suksesful dia menemukan bahwa yang lebih diperlukan itu adalah ini apa itu namanya bagaimana membentuk cara berpikir kritis dari mahasiswa akutansi jadi lebih fokus ke individual approach ini pun juga bisa di satu penelitian yang bagus secara khusus saya pikir gini mahasiswa akutansi S1 itu kan dari awal saya ditekankan yang namanya PSA yang namanya creativity menjadi hilang pada creativity dan critical thinking itu mata selama dua sisi mata uang kalau enggak ada creativity enggak ada creativity enggak ada creativity enggak ada dalam dan nama PSAK ya nah mahasiswa ini kurang untuk digali dengan berbagai macam aspek-aspek yang membentuk dunia kerjanya itu cuman kenapa maka mau apa materinya diganti mau kuritumnya direformasi halusnya enggak akan banyak berbeda ini temuan dari Karmona nah itu ya ya ini tadi oke ya saya lanjut nah ini tantangan kita jadi tantangan sebagai peneliti kualitatif itu apa tantangan kalau Anda mau melakukan kualitatif satu itu break-league skills break-league skills itu apa break-league skills itu keahlian seperti Sherlock Holmes itu namanya break-league skills kemampuan berimprovisasi padahal itu Anda punya tapi begitu masuk membuat karya tulis itu hilang seringkali orang begitu jadi misalnya gini Anda itu mau pacaran dengan seseorang mau pacaran dengan seseorang orang itu Anda ajak keluar Anda jangan ngomong-ngomong sambil makan sebetulnya Anda sedang meneliti betul nggak ngomong-ngomong itu seperti wawancara Anda tanya hobinya apa pandangannya tersebut suatu hal itu seperti apa itu wawancara tapi apakah cuma wawancara atau Anda juga melakukan observasi Anda mungkin mengamati bagaimana caranya dia makan bagaimana caranya dia milih menu dan nanya seperti apa senyumnya kayak apa itu kan observasi terus analisis dokumen orang mau pacaran kan dia ada analisis dokumen betul nggak Anda lihat statusnya di medsos seperti apa yang diposting itu apa yang diposting itu isinya cuma kebencian kemarahan wah susah tapi kalau yang diposting itu lebih banyak tentang hal-hal yang membangun dan sebetulnya oh berarti aku bisa ini kan ini adalah teman yang baik seumur hidup kemampuan menggabungkan data dari wawancara dari pengamatan dari dokumen berupa medsos dan sebagainya kalau Anda bisa kreatif menggabungkannya Anda bisa sampai pada satu pemahaman yang mendalam apakah orang ini layak layak tidak cuma dijak pacaran tapi membangun komitmen jangka panjang kreatifitas itu improvisasi mengumpulkan data dari berbagai macam itu namanya prekulit skis tapi kalau belum apa-apa itu Anda sudah dibutakan hanya karena observasi melihat penampilannya yang cantik atau ganteng dan Anda sudah sudah buta Anda melupakan banyak hal terus pokoknya aku sudah terpana aku sudah dirunggut oleh kawin terus nyesol Anda kehilangan breakulit skill seringkali buat akademik tulisan akademik saya enggak tahu seperti apa kalau di sini tapi banyak mahasiswa itu breakulit skill nya itu yang perlu ditingkatkan bagaimana dia bisa menghubungkan hal ini dengan itu secara logis bagaimana bisa melihat hal-hal yang mungkin bagi orang awam itu tidak terlihat bagi dia terlihat itu namanya breakulit skill bagaimana orang ngomong dibandingkan dengan orang berperilaku itu namanya breakulit skill dan kita butuh itu itu adalah soft skill kamu kalau mau jadi partner sebuah KAP atau mau jadi sebuah perusahaan atau mau jadi start-upper atau mau jadi apapun juga kamu butuh soft skill ini untuk bisa berinteraksi dengan efektif dengan banyak orang mengambil keputusan yang optimal jadi breakulit skill itu sebuah tantangan tapi menurut saya ini adalah sweet challenge karena kalau Anda bisa belajar banyak maka penelitian kualitatif itu bermanfaat tidak hanya untuk mendapatkan gelar magister akutan tapi juga untuk kehidupan itu tantangan pertama yang kedua itu adalah bagaimana Anda sebelum meliti itu coba kumpulkan dulu penelitian-penelitian sebelumnya buat mapping dulu untuk tahu penelitian sebelumnya itu tentang apa di topik ini ada research gap nya enggak nah kalau ada research gap nya posisi penelitian yang mau aku lakukan dimana bagaimana saya mau mengisi tersebut ini biasanya ada di bagian latar belakang diskusi dan konklusi antangan ketiga itu adalah apa akses ke online database tentu ini bukan akses individual kamu bisa bangkrut kamu cabalang dwcans derek emerald dsd dan seterusnya kamu harus apa dari mana dari binus misalkan begitu purpose nya e-library nya hingga ini bisa kamu dapatkan banyak artikel-artikel yang bermanfaat inspiratif nah kalau mau kepingin terbit kejualan internasional ya kalau lebihnya inggris kalau itu menentukan minimal 50% dari penerima anak inggris itu pulang dengan besar sulit masuk karena itu gini buat aja bagi bahasa inggris tapi setelah itu jangan lupa pakai proof reading service dan pakai yang natif jangan hanya sekedar mahasiswa sastra juru anu bagaimanapun juga inggrisnya bela jadi native proof reading service terus mau masuk di jurnal top misalnya publikasi jurnal top yang internasional ya memang harus sabar mungkin butuh 2-3 tahun ini jurnal top 2-3 tahun itu tantangannya ini tadi referensi dari semua itu tadi dari semua itu tadi contoh-contoh tadi oke nah itu yang bisa saya sampaikan silahkan ada pertanyaan atau apapun juga yang saya mau tanya lagi prof oke dan saya mau tanya bagaimana tips dan trik kita sebagai mahasiswa s2 dalam membuat jurnal internasional yang bisa terbit di di jurnal internasional yang bagus lah misalnya Q kesetokan susah Q3 Q2 atau Q3 nah sedangkan sayangan kita tuh banyak ada dari Asia Eropa dan lain-lain gitu kesulitannya kan kalau kita kan di Indonesia itu apa yang happening di kita kan belum tutup menarik perhatian mereka gitu dengan beda dengan kalau misalnya di Amerika di Inggris dan di mana-mana negara-negara maju gitu bagaimana dia bisa melirik jurnal kita gitu prof bagaimana tips dan triknya ini sebentar pilih satu contoh jadi ini terkait yang tadi saya omongkan ini apa yang sudah diketahui research gap-nya apa posisi kita di mana sehingga kita mengisi gap itu dengan cara apa ini bukan pentingnya sedikit kalau kita bisa meneruskan itu dengan oke orang mau enggak terima ini saya saya mau tunjukkan sesuatu kita kasih contoh ini penelitianku sama ini mahasiswa maksi yang sudah lulus dari tempat saya lain ini sorry sudah tak siar belum nah ini management control and leadership style and family business kita melihat introduction nya oke studi ini mencoba untuk meneliti tentang implementasi kepemimpinan dan SPM dalam konteks family business di negara berkembang meskipun leadership itu inherent bagian tidak terpisah dari SPM ternyata very few studies yang mencoba menggali SPM dan leadership dalam 20 tahun terakhir ini ada rujukannya abernetti juga ngakui seperti itu nah selanjutnya selanjutnya soal family business meskipun sudah banyak studi tentang family business masih sedikit sekali studi tentang ini pengendalian manajemen dalam konteks family business nah berarti apa ya berarti penting kok family business itu itu banyak sih menulis tapi kok aspek SPM kok jarang sejauh ini hanya tiga studi yang ditemukan yang terkait dengan SPM dan family business dan kepemimpinan yaitu satu studi yang meneliti tentang leadership dan SPM tapi bukan dalam family business dan dua studi meneliti SPM dan family business jadi baru tiga ini nah jadi dari sini apa research game-nya teridentifikasi kan terus saya singgung juga untuk yang neliti leadership dan SPM itu Abernady dia itu basisnya itu adalah apa questionnaire study fokusnya ke sini quantity konteks studi itu umum dan tidak ngomong soal family business yang Abernady itu oke sekarang yang SPM dalam perusahaan keluarga Keralabong nah ini Ansari et al dan Samenyi itu melakukan ini Ansari dan Samenyi itu melakukan in-depth jadi case study yang menggalang untuk meneliti untuk meneliti tentang bagaimana budaya masyarakat itu berpengaruh pada pengendalian manajemen di Pakistan family business yang di Pakistan dan sebuah universitas di Indonesia yang dimiliki oleh sebuah keluarga secara singkat Ansari dan Samenyi itu menemukan bahwa societal culture budaya masyarakat itu ada di pusat dari SPM di kedua family business namun leadership must not discuss explicitly jadi yang Abernady tadi ngomong leadership di karena SPM tapi gak ngomong family business yang dua lagi itu ngomong family business dan SPM tapi masih kurang dihubungnya dengan leadership nah melihat pentingnya peranan dari pemilik dan pemimpin dalam implementasi SPM there is a need atau kebutuhan untuk memperkaya literatur tentang family business tentang management control dalam family business terkait dengan isu-isu ke pemimpinan nah ini ini posisi saya ini posisi saya maka ini yang saya janjikan untuk mengisi gap ini this study attempts to provide further insight memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan persepsi dari kepemimpinan dan praktek SPM dalam family business di negara berkembang this study examines the cultural context jadi konteks budaya dari family business terus sudut pandang dari partisipannya dan research questionnya itu ada tiga ini ini kira-kira gitu terus nanti ini saya pakai satu perusahaan jadi apa yang bisa kita yang bisa kita simpulkan semuanya itu ada yang tergantung pada bagaimana kita bisa mengidentifikasikan research gap Terus bagaimana studi kita itu bermanfaat untuk mengisi riset gap tersebut. Bukan soal Indonesia, tapi soal bahwa pelajaran yang saya dapat itu berguna. Ini akan mendatangkan kesulitan tersendiri untuk meyakinkan. Kalau makin lama makin spesifik seperti tadi Elvania, praktik maher di keluarga Batak. Tapi bukan berarti enggak mungkin, bisa. Kita bisa mengangkatnya seperti ini. Akutansi dalam kehidupan sehari-hari itu dipraktekan melalui pengambilan keputusan dari masyarakat. Dan itu tidak terlepas dari budaya. Tapi studi akutansi yang ada soal bagaimana pengambilan keputusan, pengambilan keputusan terkait dengan institusi sosial budaya itu masih jarang. Maka sebetulnya walaupun kasusnya itu maher dalam keluarga Batak, tapi ada banyak pelajaran yang bisa didapat tidak hanya untuk keluarga Batak dan maher. Tapi bagaimana institusi sosial budaya mempengaruhi pengambilan keputusan. Payungnya harus dicari. Payungnya harus dicari. Itu ira-ira. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Danu? Bagaimana, Danu? Bagaimana, Danu? Terima kasih, Pak. Bagaimana? Kalau nggak salah, Gunawan, ada topik yang menarik ya soal pajak namanya, keterbukaan pajak ya. Iya, Pak. Jadi saya berencana meneliti apakah budaya suatu daerah, misalkan Jawa, itu bisa mempengaruhi agresivitas perencanaan pajak. Seperti itu sih, Pak. Kuali apa kuali? Kuali sepertinya, Pak. Kuali gini, saran saya, kalau kamu ada kenal dengan keluarga, yang keluarga ini dalam praktek bisnisnya, itu sangat mementingkan pada budayanya. Dia betul-betul menerapkan budaya untuk pengambilan-pengambilan keputusan. Kalau kamu bisa menemukan itu, maka kamu bisa menggunakan keluarga itu sebagai sebuah stifikasi, khususnya terkait dengan perencanaan padamu. Terus kamu gali, mengapa kok perencanaan padamu kamu milik kayak gini, kok nggak milik kayak gitu? Apakah ini terkait dengan pendidikan keluarga itu waktu kecil, apa yang diajarkan oleh orang tuanya waktu kecil, ya itu bagaimana dia menyikapinya, bagaimana pemahaman itu terbutuh dalam lingkungan sekolah dan pergaulannya di kemudian hari. Nah, nggak gitu. Nah, ini Mbok, kamu lakukan di keluarga yang dalam artian gini, oh aku pakai konsultan. Konsultan ku sing-sang-sang-sang-sang-sang-mua. Betul ya? Ya, sudah nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Kalau saya teliti dari si konsultannya yang benar-benar Jawa, gitu ya Pak, itu... Oh, bisa. Berarti konsultannya, bagaimana konsultan merekomendasikan, merekomendasikan hal-hal terkait tax planning, kan gitu ya? Terus, apakah si konsultan ini dalam merekomendasikan itu dia banyak orang-orang budaya Jawa, itu bisa. Ya, antar budaya apapun juga. Cara screening-nya kayak apa? Screening-nya bagaimana untuk tahu. Konsultan ini memang cocok sebagai sumber kata. Ya, misalnya dia punya kantor konsultan macek kan, ya dia punya anak buat. Ya, kita lihat lain, misalnya orang itu senang seni, orang itu senang filsafat, orang itu senang filosofi, gitu ya, gitu. Jawa pun hati-hati Jawa yang mana, ya. Jawa Tengah itu jelas bagian sama Jawa Nyimur. Mas Surabaya, beda. Beda lagi, gitu ya, gitu. Misalnya Anda kenal dengan seorang konsultan pajak, terus konsultan itu gede, kantornya lumayan gede, terus orang itu katakan orang, let's say, dia suka sekali dengan wayang, dengan filosofi wayang, dengan semar, dengan petro, pokoknya seperti koleksi keris, apapun yang kasat mata, yang bisa menunjukkan bahwa orang ini memang sangat mencintai budaya. Kamu bisa melihat, kamu bisa melihat macam-macam. Jadi caranya, enggak langsung ujuk-ujuk ke caranya dia merekomendasikan teks reporting, tapi juga caranya dia mengelola kantornya, kantor pajaknya. Karena dia memandang keberadaan staff-staffnya. Karena dia memperlakukan para staffnya, mengajari staffnya untuk berhubungan dengan kain. Nanti bisa melancarai juga, memancing dia, ngejak ngomong, ada filosofi apa di balik, semuanya ini, nanti akan ada. Jadi, dengan kata lain gini, mungkin kamu tujuannya semuanya ada teks marketing, tapi nanti akhirnya belum tentu teks marketing. Tapi adalah apa, ya, management of tax firm. Bisa jadi kayak gitu. Tetap peralatan, tapi bagaimana cara mengelola kantor pajaknya. Apa, iya, kantor pajaknya. Bukulaya Jawa itu untuk memuang. Ya, betul. Jadi, gini, penulian kualitatif itu beda dengan kuantik itu gini. Kuantik tadi kan gini, aku berurusan dengan teori, teori itu tak turunkan jadi hipotesis, maka hipotesis itulah yang nantinya sebagai dasar untuk ke dunia luar. Tapi kalau kuali, enggak gitu. Ke dunia luar dulu cari ada cerita menarik apa, walaupun kamu memang punya topik, tapi mungkin topik itu enggak pasti sama. Ya, sudah ketemu cerita menarik, ya ceritanya sudah diangkat. Karena sulit, enggak, kita berangkat semuanya dari teori ke kuantik itu ya. Terus kemudian turunnya sampai jadi hipotesis. Nah, kita imposing, we are imposing our own perspective, our own theoretical perspective. Tapi enggak kuali kan, enggak? Kita gunakan perspektifnya partisipan. Nah, karena itu, cerita yang menarik ya dibangun dari apa yang ada di partisipan itu, bukan apa yang ada menurut Bukum. Bahkan istilah-istilah pun misalkan, kalau gini, dalam kantor pajak itu, dia menerapkan desentralisasi. Dia memberikan pendelegasian kemenangan. Isi lain, teori kan desentralisasi, teori mainstream. Terus kamu wawancara tanya-tanya gini, bagaimana desentralisasi dilakukan? Anda enggak akan bisa dapat data yang menguaskan. Karena Anda memaksa dia menjawab dengan kata mata buku tekstmu. Anda tanya, bagaimana cara Anda memperlakukan karyawan? Itu lebih mantas. Terus dia ngomong, oh, aku pakai filosofi bagong. Aku pakai filosofi semar. Aku teringat pada konsep tentang keres. Dia ngomong seperti itu ya. Maka nanti, berarti stylenya dia, itu pakai istilahnya dia, filsafat semar, filsafat keres, apa lah. Pakain. Baru istilahnya itu dijelaskan dengan pandangannya dia, baru Anda terus ngomong, ini ada kemiripannya dengan konsep desentralisasi, tapi juga ada perbedaannya. Kita kalau terlalu positifistik cara berpikir, kita akan menganggap apa. Masuknya juga pakai teori. Padahal teori itu hanya informasi awal. Nanti jawaban dari DAE, istilah-istilahnya dari dia semua, jangan ditambahi, jangan dikurangi, baru harus Anda tunjukkan relevansinya dengan teori yang ada. Baru bisa ngomong, oh, ternyata aku memperkaya teori yang ada. Dimasuk dari awal, pakai bahasannya ini, pakai bahasannya buku teks, ya dapat buku teks semua nanti. Ada hal yang menariklah itu dilakukan. Jadi kita gather informasi dulu sebanyak-banyaknya, baru kita tarik korelasinya. Betul. Kita kasih contoh ini, misalnya ini ya, supaya membantu ya, tak share screen lagi artikelku yang tadi. Nah, ini ya. Kita ambilnya satu contoh di mana saya menggunakan istilahnya mereka. Bukan maksap lagi istilahnya buku. Nah, ini waktu saya ngomong ini. Leadership style dari owner bisnis itu. Ada bapak model. Bapak model itu sudah ada literatur juga. Nah, ini loh. Consentric circle of past. Lingkaran kepercayaan yang apa? Apa membentuk kayak lingkaran-lingkaran kayak gini. Nah, ini loh. Terus ada lagi istilah lain lagi. Tarik ulur. Mana ada buku teksi Inggris istilah tarik ulur. Nah, kabian. Ya tak jelas, loh. Tarik ulur, ini bahasanya si orang itu Mr. T. 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 Ya partisipal. Tarik ulur is Indonesian ideal for pull and push, meaning the use of soft and hard approaches in the right time, dan seterusnya blablabla. Mr. T. D. Use tactics and combine tight and loose control to make employees passive the DRM power. Jadi, dia pakai kontrol yang kadang ketat, kadang non-tar di membuat employee itu merasa bahwa mereka ini, dipergadakan. Although they should be aware of the limits, tapi mereka juga harus sejarah kebatasnya. Batas yang apa? Tentang sejauh mana perilaku mereka dapat diterima. He assesses a situation based on what is possible results. If things go according to his expectations, he will not interfere and let the employees exercise their authorities. However, namun direserve the right, dia juga memeliharaannya sendiri untuk sewaktu-waktu apa? Sewaktu-waktu apa? Overlulu mereka langsung di stop mereka perilu. Kayak gini, kita mengambil dari pengertiannya Mr. Aide, bukan mengambil dari pengertian. Makin banyak istilah-istilah makin baik. Ada artikel saya yang Marco sudah pernah memberikan bukan 2017, tapi 2007 tentang ethnicity and management control system. Kamu lihat itu tambah banyak lagi istilah-istilah yang nggak ada di buku. Ada ceng li, ada apa lagi, semacam-macam itu. Istilah-istilah hukian. Terus juga pengertiannya hukian. Seperti itulah. Jadi istilahnya kita ingin mencoba memperkenalkan istilah-istilah lokal wisdom itu ke literatur internasional. Ya. Termasuk kata-kata kekeluargaan pun, saya melihatnya nggak ada sinonim yang tepat menggambarkan secara Inggris ya. Ya. Itu yang menjadi obsesi saya untuk memperkenalkan kata ini. Ada artikel ini Pak, judulnya familiness. Familiness, ya. Ya, tapi juga nggak persis sama maknanya. Tapi juga kita harus tahu Indonesia itu kan multikultur. Pengertian kekeluargaan bagi Jawa, maksudnya Jawa Timur. Pengertian kekeluargaan bagi orang Aceh, atau orang, apapun juga orang Batak, ya orang Papua, ya beda-beda. Karena cara mengorak kekeluarganya nggak sama. Atau bagi orang Padang mungkin. Yang apa, katakan Jawa sangat patrilinel, Padang, kan beda. Nah, pengertian kekeluargaan, ya beda juga. Apa peranan ayah, apa peranan ibu, itu juga beda. Jadi makna kekeluargaan itu kan berarti kan perusahaan tak kelola berdasarkan konsep saya tentang keluarga. Konsep saya yang mana, konsep saya yang berakar dari budaya saya. Maka ini kekeluargaan Padang, kekeluargaan Jawa, kekeluargaan Batak, ya beda. Iya, kayak gitu. Iya, betul. Iya. Iya, matulon sangat, Pak. Oke, siapa lagi berangkali mau nge-share topik-topiknya? Yang mungkin masih ada hubungannya dengan kualitatif research. Kita masih ada 10 menit lagi sebelum kita akhiri. Akunya tertarik dengan headset-nya Visario. Saya kira itu filter tadi. Yang Zoom kan suka ada filternya. Kok dia ngikutin terus? Murup terus, jadi tadi kelap. Kelap. Gimana, tinggal tanya lagi? Kemarin Zaidan ada ya yang tentang topik pajak juga, bukan? Tapi dari sisi orang Bugis sama orang apa? Iya, bincaranya ada. Banjar, ya. Dari suku Bugis atau Banjar terhadap kewajiban berpajakannya itu, Pak. Persepsi ini. Karena di lapangan banyak diartikan bahwa asumsi fiskus sama konsultan kalau orang asli atau batannya beribumi lah. Agak sulit diajak untuk melaksanakan kewajiban berpajakannya, gitu, Pak. Yang membuktikan apakah asumsi ini benar atau enggak, gitu, Pak. Ini kalau sepintas, ya. Belum tentu benar, ya. Sepintas. Ini kalau saya tanya. Konsep pajak. Apakah pajak itu sesuatu yang positif atau negatif? itu sangat tergantung pada daerah sebuah etnis. Pengalaman masa lalunya. Mungkin ada etnis tertentu. Sorry, suaraku hilang-hilang. Enggak. Enggak, Pak. Pajak itu sesuatu yang wajib, mulia untuk dilakukan. Tapi mungkin ada etnis lain yang menganggap pajak itu adalah bentuk represi. Dan ini enggak lepas dari perjalanan sejarah sebuah etnis. Sehingga kita enggak bisa melihat persepsi sebuah etnis tentang pajak hanya dari sebuah kompioner. Tapi kita juga perlu perjalanan karena sejarah sebuah etnis akan mempengaruhi bagaimana orang tua menuturkan cerita-cerita masa lalu ke anaknya sehingga membentuk sebuah konsep apakah itu positif atau negatif. Nah, kalau etnis tertentu yang mau anda teliti itu punya pandangan yang kontras. Jadi misalnya dua etnis ya. Satu itu, maka pajak itu sudah hal yang lumrah, kewajiban, bahkan mulia. Satunya itu agak, mungkin agak resisten. Anda mungkin akan menarik kalau bisa menggali mengapa perbedaan ini menurut. Mungkin ada perbedaan yang sejarah masa lalu. Itu yang sudah saya sampaikan. Kira-kira hidup saya itu. Karena pengalamannya ada beberapa etnis tertentu itu memang agak sulit untuk diajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan akhirnya berujung kepada sampai tindakan depresif. Pengalaman pribadi. akan menarik kalau itu anda mau dalami. Mungkin juga dari situ dibandingkan. Satu saja. Satu etnis. Misalnya, anda misalnya dari etnis X. Dari etnis X itu anda mendapat menggali perjalanannya bagaimana pajak, pengertian pajak itu dituturkan dari turun-temurun kisah-kisah apa yang mengilami itu dan seterusnya. Mungkin itu akan sehingga pentingnya apa memahami itu. Ini penting. Karena ini terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan pendekatan yang efektif. Kan gitu ya? Untuk melakukan pendekatan yang efektif agar orang tak pajak itu harus memahami dulu. Apa makna pajak? Nah, kayak gitu mungkin. Oke, siap Pak. Hei, mantap-mantap. Satu lagi pertanyaan? Gloria belum ngantuk kan? Oh, kira itu. Apa lagi? Fitri? Waktu itu kualitatif foto kualitatif waktu itu ya. Saya lupa. Aku kualitatif Vika, Vika tuh. Biar Pak, kedengeran enggak? Iya. Beneran. Sorry, Pak. Jadi, topik saya itu sebenarnya saya masih ragu mau ambil kuali atau kuanti, Pak. Soalnya, pas saya S1 main, saya tuh ambilnya kuantitatif, bukan kualitatif. Nah, untuk topik S2, saya tertarik sama audit. Auditnya itu tentang gimana sih konsistensi auditor terhadap posisi keuangan entitas, resiko utama, dan ketitakpastian perkembangan pada saat COVID-19 ini. Gitu, Pak. Topik saya. Ini. Cara berpikirmu sangat positifistik ya. Karena kamu sudah menentukan semua di awal. Variable apa saja. Tapi sebetulnya kalau kamu mau kualitatif, kamu lihat ini ya, paling gede ini atau paling besarnya saja. Paling besarnya adalah apa? Sekarang ini COVID. Ini situasi normal atau tidak normal? Kalau dalam audit, sesuatu yang dianggap normal atau tidak normal, itu kan mungkin besar pengaruhnya dalam menentukan kewajaran. Ngerti ya? Nah, mungkin Anda bisa. Pokoknya gini, saya mau tahu dinamika yang terjadi dalam proses audit di masa COVID. Nah, gitu saja. Nanti biarkan cerita itu akan membentuk dirinya sendiri dari kacang matanya partisipan. Dari kacang matah teoritis. Kayaknya pedat di fikir. Koneksi tadi semacet ganda. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu detail pada saat ini untuk proses ini untuk ini untuk ini itu cara pikir positif banget. Karena kita sudah membuat cerita dalam versi pikiran kita dan itu pasti based on teori. Pasti based on literatur. Bukan based on real world. Gitu kira-kira. Cara pandang kita terhadap sebuah fenomena itu jangan ditentukan dulu. Biarkan ini sebagai lembaran putih. Apa? Kertas putih ya? Kita mungkin putih tidak mungkin. Pasti kita tetap ada pengaruh-pengaruh kita tidak mungkin. Cuma kita mencoba mengapresiasi pelaku sebisa mungkin. Kita mencoba menghindari kita mengimpos teori kita ke mereka. 100% putih karena kita tersemar oleh apapun juga. Ya betul. Karena epistemologi kita sudah ada. Mana tadi? Vika? Belum ada. Baik. Pertanyaan terakhir atau concern terakhir barangkali? Cukup ya. Oke. Baik. Terima kasih. yang mungkin saya kasih highlight-nya kasih summary dari yang Prof. Sejoko berikan ke kita. Jadi memang untuk melakukan sebuah penelitian. Nah itu Vika datang. Vika, halo. Sorry, Pak. Jaringannya. Oke. Gak apa-apa. Pak. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa dari penjelasan Prof. Joko itu memang ada berbagai perbedaan lah yang mungkin cukup signifikan yang bisa kita gali lebih dalam lagi ya. Khususnya untuk penelitian kualitatif. Banyak hal yang memang kalau kita melihat dari contoh-contoh yang diberikan dari paper-paper internasional itu hal-hal yang belum kita atau belum sempat kita pikirkan gitu. Karena yang sebetulnya memang itu betul yang dikatakan Prof. Joko itu melengkapi literatur yang ada. Jadi gap yang saya mungkin sudah saya jelaskan kita berada di lautan luas tapi sebetulnya kita gak mengerti apa yang sebetulnya kita mau lihat padahal sebetulnya gap itu memang sangat banyak yang bisa kita lindiki. Nah memang kelemahan bukan kelemahan maksudnya kita cenderung melihat bahwa penelitian kualitatif itu kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas padahal sebetulnya kita hanya melihat sudut pandang yang kecil saja tapi kita gali lebih dalam. Jadi Prof. Joko lebih banyak melihat bahwa ada satu hal ada satu case ada satu gitu jadi semua hal-hal yang sebetulnya kita bisa gali lebih dalam bahkan mungkin hanya satu case tadi saja yang kita gunakan tapi kita lebih banyak ingin lebih mengerti tentang sebuah konteks itu gitu jadi kemudian banyak penggunaan tadi kata-kata Prof. Joko adalah cerita biarkanlah bercerita ya sebetulnya disitulah memang peran yang kuat khususnya untuk interpretivism bahwa apa ya kemampuan kita untuk tadi apa entourage apa tadi bro lupa tadi yang gambarnya Viking karena saya suka melihat film Viking sebentar share yang Viking ya pre-college pre-college skill kemampuan ini yang mungkin perlu kita gali lebih dalam lagi gitu kemampuan investigasi dan lain sebagainya gitu jadi mungkin kira-kira itu yang bisa saya simpulkan untuk topik sesi kali ini sekali lagi terima kasih kepada Prof. Joko yang telah memberikan input yang cukup banyak ke rekan-rekan sekalian Bu Rindang ada yang mau disampaikan barangkali iya Pak Marco terima kasih ya Prof. Joko terima kasih sekali lagi atas kesediaannya mengisi waktu sesi guest lecture untuk maksiminus gitu ya sangat mencerahkan gitu even buat apa namanya buat saya dan Pak Marco juga buat teman-teman mahasiswa gitu jadi punya ide-ide penelitian terutama di area kualitatif yang baru dan saya tadi sempat apa namanya ya Prof sempat melihat nanti kalau yang uji kualitatif ini jangan orang kualitatif nanti gak selesai-selesai urusannya karena kita udah kayak agama satu kualitatif udah berantem aja gitu nah itu sebetulnya di kita sendiri itu masih saya masih merasakan Pak Marco merasa gak sih kalau kadang-kadang orang kuanti itu memandang penelitian kualitatif itu kurang apa ya kurang saintifik gitu walaupun kita kasih argumen macam-macam oh kita punya apa namanya kita pakai triangulasi kita juga ada loh untuk menguji validity reliability-nya untuk kualitatif gitu kan tetap ya tadi seperti Prof bilang orang kalau udah B ya B gitu dikasih tahu A gak akan mau gitu nah ujung-ujungnya kalau kita udah ngomong sama orang kuantitatif ini ya sudah Pak ini agamamu agamamu agamaku agamaku argumen yang paling gampang biasanya orang kuantitatif tanya kenapa respondennya sekian kenapa gak sekian ya betul never ending story ya itu ya betul never ending story tanya apa itu kan tidak representatif dong ya memang kita tidak mencari representativeness gitu kan tapi kita mau mengeksplore detail gitu kan mengeksplore dalam kenapa satu fenomena ini bisa terjadi itu sebetulnya walaupun apa namanya di luar sana dari tahun 70 tahun 80 tapi ya di Indonesia kan kita ini pejuang kualitatif gitu research kualitatif sebenarnya masih butuh apa masih butuh banyak support nih untuk bisa meyakinkan kepada teman-teman kuantitatif kalau ya kita juga cukup scientific ya bukan kita juga scientific gitu ya itu PR Pak Prof gitu dan untuk mencari dosen pemimbing ya kebetulan penguji kalau dari dosen penguji sih walaupun gak banyak tetapi so far ada ya Pak Marco ya untuk teman-teman yang juga kualitatif gitu ya Prof terima kasih banyak untuk sesinya sangat mencerahkan terutama tadi artikel-artikelnya mungkin teman-teman belum tahu ya kalau tadi artikel-artikel yang ditayangkan oleh Prof itu dari AOS dari CPA ya itu adalah top tier semua kalau Q kalau pakai Q1 mungkin Q1-nya sampai Q1 bintang pakai bintang lagi gitu ya pokoknya itu udah banget deh gitu jadi apa namanya nanti kita bisa telusuri paper-papernya kita bisa baca kalau penelitian kualitatif itu seperti apa begitu Prof terima kasih banyak saya kembalikan lagi ke Pak Marco thank you Pak terima kasih Ibu Rinda terima kasih baik kalau gitu kita akhiri sesi ini kita akan foto dulu bersama jadi saya tahu sudah cukup malam tapi ya masih ada bisa dibuka semua TV lagi videonya Nisa masih belum bisa terus Fitri ini yang pakai dua dua ini ya dua device oke kita senyum cheers terus tiga dua satu satu lagi sekali lagi tiga dua satu eh kok belum ya belum belum maaf maaf misalnya soal foto-foto nih maaf tiga dua satu oke terima kasih oke baik terima kasih Prof Joko sekali lagi atas sedihannya di sesi ini dengan Maksibinus terima kasih juga sudah mengikuti sesi ini semoga ada pencerahan bagi teman-teman yang mau buat research topic sekiranya teman-teman mau menghubungi Prof apakah diperkenankan atau harus disortir dulu silahkan aja saya kasih alamat email saya ya saya masukkan di chat ya alamat bentar nah ini sudah ada di chat alamat email saya oke akan copy paste oke terima kasih selamat malam semuanya ya selamat malam dan terima kasih stay safe stay healthy sampai ketemu lagi selamat menikmati